Saat kesadarannya mulai kabur, dia melihat pemuda yang selama ini menjadi pemandangan yang tidak sedap dipandang di dunia. Dia menoleh untuk melihat dirinya yang terikat. Ye Zheng tiba-tiba merasa sangat malu. Dia tidak bisa bertatap muka dengan Long Chen. Saat itu, Ye Zheng masih menjadi lawan Long Chen. Sekarang, Long Chen adalah sosok yang ia kagumi. Ketika ia melihat Long Chen lagi, ia tahu bahwa Long Chen jelas merupakan sosok ahli yang dapat ia kagumi. Ekspresi dan nada bicaranya tidak menunjukkan hal ini. Namun, Ye Zheng tahu bahwa dia telah diselamatkan. Ye Zheng menghela nafas lega dan hampir pingsan. Namun, dia tidak bisa pingsan. Dia tahu bahwa dia harus melihat seberapa kuat Long Chen. Dia sudah bisa merasakan niat membunuh Long Chen. Kepala Istana Puluhan ribu murid tampaknya telah menemukan pilar penyangga mereka. Mereka bersorak dan berlutut di tanah. Para kultifator Aula Dewa Surgawi juga pernah mendengar nama Long Chen. Beberapa dari mereka bahkan pernah melihat Long Chen mengalahkan Feng Zilin dan menjadi juara peringkat naga tersembunyi. Mengingat kecakapan bertarung Long Chen saat itu, ia seharusnya berada di tahap awal alam bela diri ilahi kedelapan. Sekarang, ada dua kultifator alam bela diri ilahi kedelapan tahap akhir yang hadir. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, mereka tahu bahwa Long Chen bukanlah ancaman bagi mereka. Kultifator berpakaian kuning itu mencubit Ye Zeng dan berkata dengan keras, Jadi, itu adalah Master Istana Long Chen. Ye Zeng dari Istana Naga Jahatmu telah membunuh anakku. Sekarang, para penegak olah hukuman telah memutuskan bahwa dia akan dilemparkan ke dalam formasi api surgawi umu ekstrim. Master Istana baru saja kembali, jadi Anda pasti sibuk. Kita akan berkunjung lain waktu. Setelah mengatakan itu, mereka benar-benar berbalik dan pergi bersama Ye Zeng. Tunggu, Long Chen mengulurkan tangan kirinya dan memanggil dengan lembut. Kultifator berpakaian kuning dan yang lainnya agak tidak sabar. Dia menoleh dan berteriak, apakah ada yang lain? Tinggalkan hidup kalian, kata Long Chen. Pihak lain terkejut pada awalnya, tetapi segera setelah itu, mereka semua mulai tertawa. Namun, mereka tidak menyangka bahwa dalam proses tertawa, sosok yang menakutkan akan melewati mereka. Untuk sesaat, selain kultifator berpakaian kuning di tengah yang masih tertawa, ekspresi semua orang menegang. Ini karena lubang berdarah telah muncul di antara alis mereka. Detik berikutnya, semua mayat jatuh dari langit dengan suara keras. Mereka semua berada di atas alam bela diri suci tingkat ke-8. Pada saat ini, langit di atas istana naga jahat menjadi sunyi. Long Chen dengan lembut menyeka darah di Scarlet Blood Desolation dan menyimpannya dengan tenang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap satu-satunya kultifator berpakaian kuning yang masih hidup yang memegang Ye Zeng. Dia juga orang yang berteriak paling keras. Sang kultifator berpakaian kuning akhirnya melihat situasi dengan jelas. Pada saat itu, dia merasa seperti telah jatuh dari surga ke neraka. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa dalam satu tahun di luar sana, kekuatan Ye Chen tidak hanya telah mencapai tingkat yang mengerikan, bahkan keberaniannya telah melampaui imajinasinya. Orang-orang yang telah dibunuh Long Chen adalah para tetua dari Aula Hukuman, yang bahkan lebih berharga darinya, dan dia telah membunuh lebih dari satu dari mereka. Oleh karena itu, membunuhnya akan menjadi hal yang mudah. Mengenai konsekuensinya, Long Chen telah berani melawan pemimpin Istana Dewa Ilahi bahkan sebelum pertarungan peringkat naga tersembunyi. Mengapa dia takut dengan konsekuensi yang dibawa oleh seorang pejuang di tingkat ke-8 alam bela diri ilahi? Pihak lainnya adalah seseorang yang telah membunuh Lu Junyu dan ibunya. Kultifator berpakaian kuning itu akhirnya menyadari hal ini. Tubuhnya gemetar saat dia melihat pria di depannya. Long Chen terbang mendekat dan mengambil Ye Zeng dari tangan lawannya. Selama proses berlangsung, kultifator berpakaian kuning itu berkeringat dan tidak berani bergerak sama sekali. Di bawah, suasana benar-benar sunyi. Long Chen adalah orang seperti itu. Setiap kali dia melakukan sesuatu, itu akan melampaui batas imajinasi mereka. Kau adalah pelaku utamanya, tetapi aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini. Kembalilah dan laporkan beritanya. Panggil orang terkuat yang bisa kau panggil. Katakan kepada mereka bahwa siapapun yang ingin membunuhku, Long Chen, jangan menahan diri dan datanglah dengan cepat. Jika kau melewatkan kesempatan ini, kau tidak akan mendapatkan kesempatan lain. Aku ingin melihat siapa yang bisa kau panggil. Kata-kata Long Chen bergema di telinga kultifator berpakaian kuning itu. Saya terselamatkan. Kultifator berpakaian kuning itu akhirnya mengerti. Karena Long Chen tidak membunuhnya untuk saat ini, dia bahkan tidak berani mengatakan sesuatu yang kejam. Dia melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Setelah kultifator berpakaian kuning itu pergi, Long Chen membawa Ye Zeng kembali ke panggung kenaikan awan. Para pengikut istana naga jahat di bawah semuanya memujanya. Sepertinya ada yang harus kau tangani. Aku akan kembali ke istana Dewa Bela Diri dulu. Aku akan datang menjemputmu besok. Bagaimana? Seorang pria jangkung dan kekar berdiri di samping Long Chen. Dia adalah Wen Ren Jingtau, yang telah kembali dari kota kekacauan Primal Bintang 9 bersama Long Chen dan memegang posisi tinggi di istana Kaisar Bela Diri Sejati. Status Wen Ren Jingtau bahkan lebih tinggi dari tetua tertinggi pertama. Jika semua orang tahu, mereka akan ketakutan setengah mati. Terima kasih banyak, senior, kata Long Chen sambil memberi hormat dengan tangan terkepal. Tidak apa-apa. Wen Ren Jingtau tertawa terbahak-bahak lalu menghilang dalam sekejap mata. Setelah meninggalkan istana Naga Iblis, Long Chen kembali ke kota Polaris dan memberitahu Wen Ren Jingtau tentang niatnya. Wen Ren Jingtau tidak ragu-ragu. Dia mengagumi pemuda ini. Dia segera kembali bersama Long Chen dan akhirnya kembali ke istana Kaisar Bela Diri Sejati hari ini. Awalnya, Long Chen ingin pergi ke istana Dewa Bela Diri, tetapi dia ingin melakukan perjalanan kembali terlebih dahulu. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi di istana Naga Jahat. Untungnya, dia kembali tepat waktu. Setelah Wen Ren Jingtau pergi, Long Chen memandang pemandangan yang sudah dikenalnya dan menampakkan senyum. Dia punya cukup banyak pil obat penyembuh. Pertama, dia memberikannya kepada Ye Zheng, Shen Tuhong, dan yang lainnya untuk sedikit menyembuhkan luka mereka. Long Chen hanya mengeluarkan esensi abadi. Ragu-ragu tentang batas daya tahan mereka, Long Chen membagi esensi abadi menjadi beberapa bagian. Setiap seniman bela diri dengan lengan yang terputus akan memiliki sebagian. Kekuatan obat dari esensi abadi sangat mengerikan. Setelah memurnikannya sebentar, semua orang benar-benar penuh dengan kekuatan dan vitalitas, dan luka mereka sembuh total. Energi obat dari roh abadi juga sangat bermanfaat bagi kultifasi mereka. Terutama Ye Zheng, yang memiliki potensi besar. Kemunculan pemuda ini memberi harapan bagi semua orang. Di mata mereka, tidak ada yang tidak bisa dilakukan Long Chen. Salam, Kepala Istana Banyak sekali orang bergegas keluar dari istana naga jahat. Puluhan ribu orang berteriak bersama. Suara mereka menggetarkan langit. Wajah semua orang dipenuhi senyum. Melihat betapa mereka menghormati dan mencintainya, Long Chen juga sangat senang. Dia membuka lengannya dan tertawa keras di langit, semuanya, ini salahku karena aku pulang terlambat kali ini. Aku tidak pernah menyangka begitu banyak orang idiot akan melewati kepala kita. Dia tersenyum sambil menunduk dan berkata dengan marah, aku dapat menjaminmu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, selama aku, Long Chen, masih hidup, tidak seorang pun akan dapat menyentuh sehelai rambut pun di kepalamu, dan tidak seorang pun akan berani pamer di depan istana naga jahatku. Mulai hari ini dan seterusnya, istana naga jahatku akan menjadi pemimpin dari tiga ribu istana. Bukan karena hal lain, tetapi karena aku, Long Chen, adalah kepala istana naga jahat. Walaupun kata-kata ini sangat tidak realistis, namun tetap saja membuat darah semua orang mendidih. Tentu saja, jika ada yang menggunakan gengsiku untuk melakukan kejahatan, maka aku, Long Chen, akan menjadi orang pertama yang tidak akan membiarkan mereka lolos. Setelah berbicara, Long Chen tertawa keras. Dia akhirnya kembali. Kali ini, dia ingin bangkit dengan cara yang paling mendominasi. Dia ingin menjadi sosok yang berdiri di atas semua orang di Istana Kaisar bela diri sejati. Dia ingin membuat orang-orang di Istana Kaisar roh pedang terdiam. Dan perang ini akan dimulai dari Istana Dewa Surgawi dan Aulah Hukuman. Long Chen tidak perlu bergerak. Mereka akan datang mencari celaka. Istana Naga Jahat, perasaan yang familiar. Setelah Long Chen kembali, seluruh Istana Naga Jahat menjadi gempar. Sepuluh kepala istana dan yang lainnya memiliki banyak hal untuk dilaporkan. Namun, Long Chen menunda mereka. Hal pertama yang dia lakukan setelah kembali adalah menyelamatkan Jiang Cha. Ini adalah janjinya kepada Qin Feng. Dia memiliki lebih dari seratus jenis roh abadi, dan sebagian besar dari mereka memiliki efek ilahi. Menyelamatkan Jiang Cha adalah masalah sederhana. Di pavilion jantung sungai. Mantan murid Jiang King, serta Sentu Hong, Ye Zeng, Saudara Wu, dan yang lainnya, berdiri berjaga di luar, menunggu hasil Long Chen. Qin Feng sangat gembira. Jiang Cha sudah tertidur selama setahun. Selama tahun ini, dia selalu menjaga di sisinya, berdoa agar dia hidup kembali. Awalnya, dia tidak memiliki banyak harapan. Dia sendiri juga bekerja keras untuk meningkatkan dirinya. Dia berpikir bahwa jika Long Chen tidak dapat melakukannya, akan ada hari ketika dia akan keluar dan mencarinya. Siapa yang mengira bahwa setelah setahun, Long Chen akan kembali. Malam pun tiba. Sekitar tengah malam, semua orang bisa merasakan kebangkitan roh bela diri Dewa Jiang Cha. Mereka sangat gembira. Ketika Long Chen berjalan keluar dengan Jiang Cha yang kebingungan, mata semua orang berkaca-kaca. Kalian beritahu dia apa yang sebenarnya terjadi. Long Chen tersenyum tipis dan berjalan keluar. Dia menatap langit sendirian. Langit akan segera cerah. Setelah beberapa saat, sudah waktunya baginya untuk memasuki Istana Dewa Beladiri. Shen Tuhong berjalan keluar dan berdiri di samping Long Chen. Kau akan pergi. Iya, aku akan pergi ke Istana Dewa Beladiri. Long Chen mengangguk. Oh. Shen Tuhong agak kecewa. Mungkin setelah Long Chen masuk, tidak akan mudah untuk keluar. Selain itu, dia telah menyinggung Aula Dewa Surgawi hari ini. Long Chen tahu apa maksudnya. Dia tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, mereka akan segera datang. Tidak peduli siapa yang datang untuk membuat masalah bagiku, aku pasti akan membuat mereka menderita. Aku akan membuat mereka takut padaku. Aku akan membuat mereka menundukkan kepala mereka di antara kaki mereka ketika mereka melihat Istana Naga Jahat. Iya, Shen Tuhong tidak mengerti dari mana Long Chen mendapatkan keberaniannya. Bisakah dia mengalahkan kepala Balai Dewa Surgawi dan yang lainnya dalam waktu satu tahun? Long Chen tidak punya banyak waktu lagi. Ia berkata, Sampaikan perintahnya. Semua murid harus keluar dan berkumpul di bawah panggung kenaikan awan. Hari ini, aku ingin membunuh. Shen Tuhong terkejut. Indra spiritualnya telah merasakan sejumlah besar kultifator kuat menyerang dari jauh. Memang, kultifator berpakaian kuning itu telah kembali untuk melapor. Namun, Shen Tuhong tidak menyangka begitu banyak orang akan bergerak. Bukan hanya Aula Dewa Surgawi. Mungkin bahkan orang-orang dari Aula Setan Gila dan Aula Dunia Bawah Misterius pun dimobilisasi. Jika semua ahli dari tiga Aula Besar dimobilisasi, maka tubuh Shen Tuhong bergetar. Dia bahkan tidak berani memikirkannya. Namun, Long Chen bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ekspresinya tampak santai. Melihat Shen Tuhong masih ragu-ragu, dia berkata dengan wajah serius, Sampaikan perintahnya. 1452 Long Chen membuat gerakan besar saat dia kembali. Pada saat ini, 30 ribu murid Istana Naga Jahat berkumpul di bawah panggung kenaikan awan. Sama seperti sekarang, Long Chen menggantikan Shen Tuhong sebagai kepala Istana Naga Jahat. Kemudian, Long Chen memimpin Istana Naga Jahat menuju momen paling gemilangnya. Tapi kali ini, kebanyakan orang memikirkan apa yang terjadi pada siang hari. Dilihat dari suasana yang menegangkan, kemungkinan besar para ahli dari Istana Dewa Surgawi telah tiba. Awalnya, Long Chen telah membunuh Lu Junyu dari Istana Dewa Surgawi dan istri Lu Chun Kiu dalam pertarungan peringkat naga tersembunyi. Selain Istana Teratai Salju dan Istana Awan Merah, semua istana lain dari Istana Naga Jahat dan Istana Super telah menjadi musuh. Dalam kegelisahan mereka, para pengikut Istana Naga Jahat sangat berhati-hati. Saat Long Chen kembali, dia menyebabkan keributan besar. Dilihat dari situasi saat ini, para ahli dari Istana Dunia Bawah Misterius, Istana Setan Gila, dan Istana Dewa Surgawi mungkin akan datang. Long Chen juga telah membunuh orang-orang balai hukuman pada siang hari. Para tetua penegakan hukuman balai hukuman, dan bahkan para tetua tertinggi, mungkin akan datang satu demi satu. Apakah Istana Naga Jahat kita masih bisa bertahan kali ini? Petik 2 Aku tidak tahu. Aku hanya bisa percaya pada kepala istana. Siapa yang tahu seberapa kuat dia dalam satu tahun sejak dia pergi? Betapapun kuatnya dia, dia tidak akan bisa melawan tiga istana super dan balai hukuman. Kita pasti akan mati kali ini. Suara-suara gelisah mulai terdengar. Semakin banyak orang menjadi gelisah, sampai mereka melihat banyak ahli dari 3000 istana menuju ke arah mereka. Istana Dewa Surgawi, Istana Dunia Bawah Misterius, Istana Setan Gila, dan sebagainya. Begitu banyak ahli telah tiba. Para pendekar di atas tingkat ke-8 alam bela diri ilahi ada di mana-mana. Penguasa Istana Ilahi, Lucun Kiu, penguasa baru Istana Neter Misterius, Istana Iblis Gila, dan seterusnya semuanya hadir. Yang membuat para pengikut Istana Naga Jahat semakin putus asa adalah bahwa ada lima ahli super di tengah-tengah semua tim. Mereka adalah tetua tertinggi Istana Hukuman. Kecuali tetua tertinggi pertama, yang lainnya semuanya hadir. Pemimpinnya adalah tetua tertinggi kedua yang memiliki konflik sengit dengan Long Chen. Dapat dikatakan bahwa semua orang yang dulunya adalah musuh Long Chen kini hadir. Dari sini, dapat dilihat betapa besar wajah Long Chen. Di bawah kekuatan gabungan dari begitu banyak ahli, para pengikut Istana Naga Jahat mundur ketakutan. Rasanya seperti ada batu besar yang menekan kepala mereka. Mereka bahkan hampir berlutut. Aula disiplin melambangkan penghakiman. Dengan begitu banyak tetua aula disiplin di sini hari ini, bukankah itu berarti mereka akan mengadili Long Chen? Hari ini, Long Chen sama sekali tidak peduli dengan apapun. Dia membunuh beberapa ahli di depan umum. Pembantaian publik seperti itu, terutama ketika dia membunuh tetua penegakan hukum dari Istana Hukuman, tidak diizinkan. Sudah berakhir. Bahkan lima tetua tertinggi ada di sini. Kali ini, tetua tertinggi pertama sedang berkultivasi secara tertutup, dan dua orang dari Istana Dewa Beladiri tidak ada di sini. Kepala Balai sudah selesai. Istana Naga Jahat kita sudah selesai. Ketua Balai masih terlalu muda dan terlalu impulsif. Selalu seperti ini. Namun, statusnya sekarang berbeda. Mengapa dia tidak memikirkan kami yang lemah saat melakukan sesuatu? Iya, kupikir dia hanya mencoba pamer. Banyak orang tidak mengerti mengapa Long Chen begitu terkenal. Mereka hanya melihat kenyataan. Kenyataannya adalah bahwa tidak hanya Long Chen tetapi juga Istana Naga Jahat berada dalam bahaya. Para Ketua Aula, Tetua, dan Wakil Ketua Aula yang memenuhi syarat untuk berdiri di Cloud Ascending Platform merasakan hal ini secara mendalam. Tiga istana luar pihak lain sangat kuat. Selain itu, Istana Hukuman sedang memimpin. Jika mereka benar-benar ingin mengadili Long Chen, mengingat kebencian mereka terhadap Long Chen, tidak akan terlalu berlebihan bagi mereka untuk memberikan perintah untuk membunuh Long Chen. Ini juga akan diterima di hadapan Istana Dewa Beladiri. Mungkin bahkan Tetua Tertinggi Pertama tidak akan dapat mengatakan apapun tentang kejahatan Long Chen pada siang hari. Long Chen berbeda dari mereka. Aturan 3000 Istana Luar memberi jalan kepada yang kuat dan golongan. Namun, Long Chen dan Istana Naga Jahat berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Jika mereka membunuh seseorang, mereka akan seperti Yezeng, mereka harus diadili. Di mana kepala balai? Kemana kepala balai pergi? Para ahli dari pihak lain berdiri tinggi di atas, memandang rendah yang lemah. Ketika mereka melihat penampilan mereka yang bingung, mereka mengejek mereka. Namun, saat ini, tidak ada yang tahu ke mana Long Chen pergi. Orang yang paling membenci Long Chen tidak diragukan lagi adalah Kepala Istana Dewa Surgawi, Lucun Kiu. Istri dan putranya telah tewas di tangan Long Chen. Dengan kebencian yang begitu dalam, ketika dia mendengar bahwa Long Chen telah membunuh Tetua Penegakan Hukum dan Kepala Istana Dewa Surgawi begitu dia kembali, dia tidak bisa lagi duduk diam. Lucun Kiu mengumpulkan ola setan gila dan ola dunia bawah yang mendalam. Kemudian, melalui koneksi Lu Zihuan, dia menarik Tetua Tertinggi Kedua. Awalnya, putra Lu Zihuan, Lu Jin, mengetahui perbuatan Long Chen. Sayangnya, Lu Jin dan yang lainnya masih berada di kota kekacauan Primal Bintang Sembilan dan tidak dapat kembali. Lucun Kiu tidak dapat menahannya lagi. Ia melihat sekeliling dan berkata dengan dingin, kemana Long Chen pergi. Ia membunuh Kepala Ola Istana Dewa Surgawi dan bahkan Tetua Penegakan Hukuman. Ia melakukan kejahatan yang menentang surga. Hari ini, aulah hukuman akan mengadilinya. Apakah ia melarikan diri? Orang-orang di Istana Naga Jahat gempar. Long Chen telah membunuh orang dan melakukan kejahatan serius. Dia mengumpulkan semua orang di sini dan melarikan diri. Apakah dia mencoba membuat semua orang terbunuh? Pada saat ini, para pengikut Istana Naga Jahat berdiskusi di antara mereka sendiri. Ekspresi mereka sangat tidak sedap dipandang. Beberapa bahkan ingin melarikan diri. Para ahli dari tiga istana dan Istana Hukuman diam-diam berpisah dan menutupi langit di atas Istana Naga Jahat, menghalangi semua rute pelarian para pengikut Istana Naga Jahat. Long Chen, keluarlah. Aku tahu kau tidak akan pergi. Kau punya nyali untuk memanggil kami, tapi jangan terlalu pengecut untuk keluar. Jika kau tidak keluar, 30 ribu murid Istana Naga Jahat akan menanggung kesalahanmu. Kau tidak ingin menjadi pendosa Istana Naga Jahat, kan? Lu Chun Kiu menunjukkan ekspresi yang ganas. Dia sangat ingin membunuh Long Chen. Sudah setahun. Dia telah menahannya selama setahun, mencoba mencari tahu berita tentang Long Chen berkali-kali. Orang-orang dari Aula Dunia Bawah yang mendalam dan Aula Setan Gila ada di sini untuk membantu. Tentu saja, mereka juga membenci Long Chen sampai ke tulang saat itu. Adapun Aula Hukuman, mereka dipimpin oleh Tetua Tertinggi Kedua. Hari ini, mereka akhirnya memiliki sesuatu untuk digunakan melawan Long Chen. Sebelumnya, Tetua Tertinggi Kedua membiarkan Long Chen melarikan diri. Kali ini, mereka memiliki sesuatu untuk digunakan melawan Long Chen. Tidak peduli apa, mereka harus melemparkan Long Chen ke dalam formasi api surgawi umu ekstrim. Hanya dengan begitu mereka akan merasa puas. Kalau tidak, jika bocah ini memasuki Istana Dewa Beladiri dan menjadikan mereka musuh, Long Chen mungkin benar-benar dapat menjegal mereka suatu hari nanti. Long Chen telah menunggu mereka untuk waktu yang lama. Namun, mereka terlalu terburu-buru dan tidak dapat menemukannya di antara ribuan murid. Oleh karena itu, Long Chen tidak punya pilihan selain melayang dan menghadapi ribuan ahli dari tiga aula besar sendirian. Pria yang berdiri anggun di tengah angin kencang itu segera menarik perhatian semua orang. Ternyata Long Chen tidak melarikan diri. Semua orang menghela nafas lega. Namun, mereka harus menunggu Long Chen memberikan penilaian selanjutnya. Ketika Long Chen muncul, Lu Chun Qiu dan yang lainnya akhirnya tersenyum. Tetua tertinggi ke-6, Lu Zihuan, berdiri di samping Long Chen dan juga memperlihatkan senyuman. Lama tidak berjumpa, semuanya. Tanpa diduga, Long Chen sama sekali tidak takut. Dia sendirian, menghadapi ribuan lawan, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Lu Chun Qiu mendengus dingin dan mencibir dalam hatinya. Ia mengingatkan Lu Zihuan. Sebagai tetua tertinggi ke-6, Lu Zihuan adalah hakimnya. Ia mengerti dan melangkah maju beberapa langkah. Ia menghadap Long Chen dan berkata dengan suara yang jelas, Kepala Istana Naga Jahat, Long Chen, membunuh lima rekan Senegara Istana Kaisar Bela Diri Sejati Kita tanpa alasan di depan semua orang. Tindakannya kejam, dan buktinya meyakinkan. Kejahatan Long Chen sangat serius. Setelah pemungutan suara oleh lima tetua tertinggi dari Aula Hukuman, mereka dengan suara bulat menyetujui bahwa Long Chen akan dieksekusi di tempat. Eksekutornya adalah Kepala Istana Dewa Surgawi, Lu Chun Qiu, Kepala Istana Neter Misterius, Meng Ziming, dan Kepala Istana Iblis Gila, Fan Sen. Saat ini dikatakan, ribuan orang menjadi gempar. Orang-orang dari tiga Aula Besar sudah tahu tentang ini, jadi mereka sangat bersemangat. Mereka dipenuhi dengan kebencian terhadap Long Chen. 30 ribu murid Istana Naga Jahat sangat ketakutan. Otoritas Aula Hukuman berakar dalam di hati mereka. Jika tetua tertinggi Aula Hukuman memberikan penilaian bersama, Long Chen pasti akan mati. Jika tidak, dia akan melawan seluruh 3 ribu Aula Besar, seluruh Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Long Chen sendiri tidak akan mampu melakukan ini. Dengan tambahan Istana Naga Jahat, semua murid Istana Naga Jahat akan mati. Semua orang panik dan mulai membuat keributan. Lu Zihuan melanjutkan, semua murid Istana Naga Jahat, tetaplah di tempat kalian. Mereka yang pergi tanpa izin akan dihukum mati. Selanjutnya, mulai hari ini dan seterusnya, Istana Naga Jahat akan dibubarkan. 30 ribu murid akan diusir dari Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Mereka yang tidak pergi dalam sehari akan dieksekusi. Jika Aula Besar lainnya ingin menerima murid Istana Naga Jahat, mereka akan dieksekusi. Kalimat ini membuat semua murid putus asa. Sebagian besar dari mereka duduk di tanah dan mulai menangis. Beberapa dari mereka telah bekerja keras selama lebih dari seribu tahun hanya untuk memasuki Aula Bela Diri Suci. Keluarga mereka bangga pada mereka, bahkan seluruh kampung halaman mereka bangga pada mereka. Mereka tidak menyangka bahwa karena Longchen, mereka semua akan diusir dari Istana Naga Jahat. Dalam sekejap, tangisan putus asa dan kutukan bisa terdengar. Bukan karena mereka tidak tahu terima kasih. Mereka menyalahkan semuanya pada Longchen. Oleh karena itu, target ketidakpuasan mereka juga Longchen. Siapa yang memintanya untuk menjadi begitu muda? Dia memang membawa kebangkitan Istana Naga Jahat, tetapi hari ini, dia menyebabkan seluruh Istana Naga Jahat musnah. Melihat pemandangan tragis di bawah, hanya para tetua dan kepala Aula di platform kenaikan awan yang nyaris tak bisa mempertahankan ketenangan mereka. Namun, banyak dari mereka yang memasang ekspresi buruk di wajah mereka. Beberapa dari mereka bahkan meneteskan air mata. Dapat dikatakan bahwa mereka juga dipenuhi perasaan terhadap Istana Naga Jahat. Keberanian balai disiplin semakin lama semakin membaik. Longchen tidak mempermasalahkannya. Bahkan jika tidak ada seorang pun di dunia ini yang memahaminya, itu tidak masalah. Dia hanya ingin menjadi dirinya sendiri. Dia adalah orang yang suka memberontak. Itulah sifat aslinya. Sementara seluruh Istana Naga Jahat panik, tiga kepala Aula di puncak lapisan kesembilan alam bela diri ilahi mengikuti perintah mereka dan mengepung Longchen. Mereka mengepung Longchen dalam formasi segitiga. Lucun Kiu berkata dengan ganas, Longchen, sebaiknya kau tidak melawan. Kalau tidak, aku akan memastikan tidak ada mayat yang tersisa. Aku akan membiarkanmu hidup untuk melihat seluruh Istana Naga Jahat runtuh. 1453 Di tengah keputus asaan, masih ada secerca harapan, dan itulah kekuatan Longchen. Yang paling membuat penasaran para murid Istana Naga Jahat adalah seberapa kuat Longchen saat ini. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Sentuhong dan yang lainnya berdiri di sana dengan air mata di mata mereka. Tentu saja, ini hanyalah khayalan dalam keputus asaan mereka. Semua harapan mereka diletakkan pada Longchen. Jika Longchen tidak berhasil, Istana Naga Jahat, yang telah diwariskan selama bertahun-tahun, akan benar-benar tamat. Serangan Lucun Kiu dan dua orang lainnya langsung membakar langit malam yang akan menyambut datangnya Fajar. Ketiga prajurit di tingkat ke-9 alam bela diri ilahi itu langsung menyerang Longchen. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan tidak menahan diri sama sekali. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat menghargai Longchen. Hmm. Setelah sekian lama dipuji oleh pihak lain, kini saatnya menunjukkan kepada pihak lain apa faktor penentunya. Di bawah tatapan 30 ribu orang, Longchen perlahan mengeluarkan pedang pembunuh dewa. Pada saat ini, ketiga ahli telah mengelilinginya. Semua orang terkejut. Kecepatan Longchen sangat lambat, namun dia masih bisa memblokir serangan lawan. Detik berikutnya, beberapa sinar cahaya pedang abu-abu terbang lewat. Pedang pembunuh dewa terbang liar dan langsung berubah menjadi bayangan. Ketika semua orang kembali sadar, mereka benar-benar melihat pemandangan ini. Sebenarnya ada dua seniman bela diri yang telah kehilangan nyawa mereka dalam sekejap dan berubah menjadi dua mayat. Mereka jatuh dari ketinggian 100 meter dan ketika mereka mendarat di tanah, mereka meledak dan berubah menjadi kekacauan berdarah. Ini adalah momen yang mempesona sekaligus menyesakkan. Longchen terkekeh. Dengan gerakan santai pedang pembunuh dewa, dia memutuskan meridian di anggota tubuh Lucun Kiu, menyebabkan dia kehilangan kemampuan untuk bergerak dalam sekejap. Kemudian, pedangnya tergantung di leher Lucun Kiu dalam sekejap sebelum dia sempat bereaksi. Semua ini terjadi dalam sekejap, tetapi menimbulkan kegemparan yang mengerikan. Banyak prajurit tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Bahkan para prajurit di tingkat ke-9 alam bela diri ilahi, yang memegang posisi tinggi di 3000 istana, tercengang saat mereka melihat pemandangan itu. Longchen mencengkeram kerah baju Lucun Kiu dan menghadapi para ahli dari tiga aola besar sendirian. Pedang pembunuh dewa miliknya diletakkan di leher Lucun Kiu. Pada saat ini, menghadapi tiga aola besar dan aola hukuman, ekspresi Longchen benar-benar berbeda. Jangan menyekah matamu. Apa yang mereka lihat adalah kenyataan. Bukankah kau ingin mengadili aku? Kata pengadilan adalah lelucon. Hanya yang kuat yang dapat mengadili yang lemah, tetapi kau mengirimkan beberapa serangga lemah. Bukankah ini lelucon? Haha, jika memang begitu, lebih baik aku mengadili orang ini terlebih dahulu. Mata Lucun Kiu dipenuhi dengan penghinaan saat dia menatap Longchen. Kesombongan dalam kata-kata Lucun Kiu menyebabkan wajah tiga aola besar dan para kultifator istana hukuman menjadi pucat pasi. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Semua orang menatap Lucun Kiu yang berada di bawah pedang bintang naga. Lucun Kiu, yang sebelumnya bersinar dengan cahaya, sekarang memiliki ekspresi menyedihkan di wajahnya. Seluruh tubuhnya gemetar, dan matanya hampir keluar dari rongganya. Seolah-olah dia telah melihat pemandangan yang paling tidak dapat dipercaya di dunia. Pikirannya kosong. Pergi dan mati. Lucun Kiu berbalik dan meninju dada Longchen, mencoba melepaskan diri. Namun, pukulan mengerikan seperti itu, yang dapat menghancurkan gunung dan sungai, seperti geli bagi Longchen. Ini seperti pertarungan antara kelinci dan harimau. Tidak ada ketegangan sama sekali. Lucun Kiu seperti kelinci yang gemetar di bawah cakar Longchen. 30 ribu murid istana naga jahat semuanya membuka mulut lebar-lebar, menangis karena gembira. Di tengah keterkejutan mereka, mereka akhirnya bereaksi dan melihat secerca harapan. Momen ini datang terlalu tiba-tiba. Longchen selalu melampaui imajinasi mereka. Kepala istana, kepala istana. Banyak orang meneriakan namanya dan berlutut di tanah. Mereka merenungkan omong kosong mereka sebelumnya. Mereka juga terkejut dengan kekuatan Longchen saat ini dan dipenuhi dengan antisipasi. Mereka akhirnya mengerti maksud sebenarnya dari Longchen hari ini. Dia ingin memasuki istana Dewa Beladiri, jadi dia ingin menunjukkan kekuatannya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setelah dia memasuki istana Dewa Beladiri, tidak ada seorang pun yang berani menyentuh sehelai rambut pun dari istana naga jahat tempat dia pernah tinggal. Mata sentuh Hongdan yang lainnya dipenuhi dengan lebih banyak air mata. Dia benar-benar berlutut di tanah seperti yang lainnya, bersorak untuk Longchen. Semakin banyak orang dari 3.000 istana lainnya datang dan menyaksikan dari jauh. Di antara mereka adalah orang-orang dari istana langit merah dan istana teratai salju. Jika Longchen lemah, mereka tidak akan dapat membantu. Namun, pada saat ini, semua orang melihat harapan. Mereka melihat bahwa Longchen memiliki kekuatan untuk menghancurkan situasi 3.000 istana. Ya ampun, baru setahun. Apakah penguasa istana naga jahat ini benar-benar akan menentang surga? Longchen memegang leher Lucun Kiu dengan satu tangan. Lucun Kiu meninju dan menendangnya, tampak sangat menyedihkan, seperti anak kecil. Namun, meski begitu, pukulan dan tendangannya yang dapat menghancurkan ruang hanya menyebabkan tinjunya sendiri menjadi berlumuran darah saat mendarat di tubuh Longchen. Bahkan kelima tetua tertinggi semuanya setidaknya berada di tahap kesempurnaan bela diri. Ketika mereka melihat pemandangan ini, semua ekspresi mereka berubah lesu. Lu Zihuan sangat cemas. Dia dengan cepat mengancam, Longchen, cepat lepaskan dia dan kami masih bisa membiarkanmu hidup. Jika kamu terus melakukan hal-hal yang salah, semua tetua tertinggi istana hukuman akan mengambil tindakan dan bahkan melaporkan hal ini ke istana dewa bela diri. Pada saat itu, ketika para ahli istana dewa bela diri datang, kamu pasti akan mati dengan tragis. Benar sekali. Longchen, bertobatlah dan selamatkan dirimu. Kami tidak akan membubarkan istana naga jahatmu. Cepat lepaskan tuan istana dewa surgawi. Adapun master istana dunia bawah misterius dan master istana iblis gila yang sudah meninggal, tidak ada yang peduli lagi pada mereka. Mata orang-orang dari istana dunia bawah misterius dan istana iblis gila dipenuhi dengan kengerian. Di bawah tekanan istana hukuman, Longchen tersenyum. Dia telah melihat pemandangan yang mengerikan di kota kekacauan primal sembilan bintang. Bagaimana dia bisa takut dengan orang-orang ini? Menegakkan kekuatannya masih jauh dari selesai. Di hadapan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Longchen berkata dengan dingin, Baiklah, aku akan melepaskan Lucun Kiu. Namun, dia telah meninjuku berkali-kali. Aku hanya akan membalasnya dengan satu pukulan. Separuh pertama kata-kata Xiaochen membuat Lu Ziwan senang, tetapi separuhnya lagi membuatnya tertegun. Tepat pada saat ini, Longchen melemparkan Lucun Kiu tinggi ke udara dan meninjunya. Ketika Lucun Kiu berteriak dengan sedih, Longchen meninju dadanya. Semua orang dapat dengan jelas mendengar tubuh Lucun Kiu hancur. Terjadi ledakan, dan Lucun Kiu melayang ke dalam kehampaan tanpa batas, tidak pernah kembali. Seberapa kuat pukulan Longchen untuk menghajar Lucun Kiu hingga tak bersisa. Perbedaan kekuatan antara keduanya bisa dikatakan sangat jauh. Ketika Lucun Kiu menghilang dari tangan Longchen, ekspresi semua orang menjadi semakin tercengang. Hanya Longchen yang bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Dia menunjuk ke satu-satunya tetua tertinggi kedua alam kesengsaraan nirvana dan berkata dengan keras, jangan bicara tentang penilaian dan aturan. Selama waktu yang saya habiskan di tiga ribu istana, Anda mengatakan kepada saya bahwa kekuatan adalah aturan. Saya, Longchen, adalah aturan dari tiga ribu istana. Jika Anda tidak puas, bawa antek-antek Anda. Jika satu datang, saya akan membunuh satu. Jika dua, dua datang, saya akan membunuh sepasang. Sampai Anda ingat bahwa tiga ribu istana tidak diatur oleh aturan apapun. Mereka diperintah oleh saya, Longchen. Setelah Longchen mengatakan ini, tidak hanya orang-orang di luar istana naga jahat tetapi juga para pengikut istana naga jahat dipenuhi dengan rasa hormat terhadap Longchen. Longchen jelas merupakan sosok mistis yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Aula Hukuman. Hanya dia yang dapat membawa revolusi di seluruh tiga ribu Aula. Hari ini adalah momen bersejarah, momen terpenting dalam sejarah tiga ribu Aula. Longchen sendiri menantang tiga Aula terkuat, serta Aula Hukuman, yang memiliki kekuatan untuk memutuskan segalanya. Pedang pembunuh dewa miliknya menunjuk langsung ke inti-inti, tetua tertinggi kedua, dan berkata dengan suara keras, kau, keluarlah dan mati. Satu-satunya kekuatan adalah otoritas. Tiga ribu istana sudah muak dengan tekanan dari Aula Hukuman. Semakin banyak orang berkumpul untuk menyaksikan peristiwa besar tiga ribu istana. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Terutama Luzi Wan yang melihat sendiri adiknya dibunuh dengan muda oleh Longchen hanya dengan satu pukulan. Tetua tertinggi kedua menunjukkan ekspresi dingin. Dia mengangkat tangannya, dan ekspresinya akhirnya berubah. Dia meraum dengan marah, Longchen yang kurang ajar ini berani menantang kekuatan balai hukuman. Balai hukuman didirikan oleh istana dewa Beladiri. Dia membunuh rekan senegaranya dan memamerkan kekuatannya, menjadikan istana dewa Beladiri kumusuh. Dia menipu gurunya dan membunuh leluhurnya. Dia bukan lagi murid istana Kaisar Beladiri sejatiku. Semua murid istana Kaisar Beladiri sejati memiliki tugas untuk membunuhnya saat melihatnya. Hari ini, kami tetua balai hukuman akan menegakkan keadilan atas nama surga dan membunuh bocah ini. Semua orang, mundurlah. Raungan tetua tertinggi kedua sangat keras. Semua orang mundur dengan ekspresi gugup. Lima tetua tertinggi, keluarkan peralatan sage kalian dan letakkan formasi hukuman surgawi. Bunuh bocah ini dan cegah dia bereinkarnasi. Tetua tertinggi kedua meraung marah lagi. Artefak ilahi yang disebut itu hanyalah lima artefak dao abad pertengahan dengan satu pola dao. Mereka tidak ada apa-apanya di hadapan Longchen. Ketika tetua tertinggi kedua memimpin empat tetua tertinggi lainnya dan turun dengan artefak dao mereka, mereka membentuk formasi susunan besar dan hendak membunuh Longchen. Namun, Longchen ada di antara mereka, tertawa terbahak-bahak. Dia memegang pedang pembunuh dewa di satu tangan dan langsung menyerbu ke dalam formasi susunan tetua tertinggi. Aktifkan sage tools dan bunuh dia. Tetua tertinggi kedua berteriak dengan marah. Pada saat berikutnya, bayangan pedang mengamuk dan pedang ki abu-abu yang tak terhitung jumlahnya menyapu. Ketika pedang ki ini menghilang di udara, empat mayat jatuh dari langit dan mendarat di tanah. Masing-masing dari mereka tidak terluka kecuali titik merah di antara alis mereka. Longchen perlahan turun dari langit. Keempat alat sage itu semuanya ada di tangan Longchen. Longchen melemparkan semua alat sage itu ke udara di depan tetua tertinggi kedua. Pedang pembunuh dewa itu melesat, dan semua alat sage itu hancur berkeping-keping dan jatuh dari langit. Longchen mengarahkan pedang pembunuh dewa ke tetua tertinggi kedua dan bertanya sambil tersenyum, Bolehkah aku bertanya, tetua tertinggi kedua, apakah tetua tertinggi lainnya dan senjata suci di tangan mereka terbuat dari kertas? Mengapa mereka begitu lemah? Benar sekali. Semua ini menjadi lebih sunyi. Longchen bahkan membunuh para tetua tertinggi. Kalau begitu, apakah ada yang tidak berani dia lakukan? Dia benar-benar tidak takut dengan keputusan istana dewa bela diri. Ah! Tetua tertinggi kedua sangat marah. Dia meraung keras dan menatap Longchen dengan ganas. Dia mengeram, Bocah, kau begitu kurang ajar hanya karena kau memiliki sedikit kekuatan. Kau tidak jauh dari kematian. Masalahnya, kau pasti akan mati sebelum aku. Kau tidak akan cukup beruntung untuk melihatku mati. Longchen melangkah maju ke arah tetua tertinggi kedua. 1454 Saat itu, selama pertempuran daftar naga tersembunyi, Longchen telah menggunakan Giyok Suci Jiwa, menyebabkan tetua tertinggi kedua tidak dapat melakukan apapun padanya. Empat tetua tertinggi telah meninggal bersama-sama, dan masalah ini telah meledak. Bahkan hati tetua tertinggi kedua tidak dapat menerimanya. Sejak didirikannya balai hukuman, belum pernah terjadi perubahan sebesar ini. Adapun kekuatan Longchen. Inilah yang paling menakutkan bagi tetua tertinggi kedua. Dia sudah merasakan bahwa energi nirvana milik Longchen tidak kalah dengan miliknya. Mungkinkah pemuda ini selalu berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau? Kekuatannya yang sebenarnya ada di alam kesengsaraan nirvana. Alam kultifasi Longchen adalah hal yang paling membingungkan orang lain. Saat ini, kekuatan Longchen bagaikan kekuatan dunia, dan juga bagaikan kekuatan nirvana. Bahkan seorang kultifator alam kesengsaraan nirvana sejati seperti tetua tertinggi kedua pun kebingungan. Berdasarkan kecakapan bertarung Longchen, dia seharusnya berada di alam kesengsaraan nirvana. Ini adalah pertama kalinya tetua tertinggi kedua menghadapi lawan dengan level yang sama sejak dia mencapai alam kesengsaraan nirvana. Selain itu, dia adalah seorang jenius muda dengan potensi yang tidak diketahui. Penatua tertinggi kedua perlahan-lahan menjadi kejam. Dia menatap kerumunan yang ketakutan dan kemudian pada Longchen yang santai. Dia tersenyum dingin dan berkata, kalian boleh bangga sekarang, tetapi kalian tidak tahu bahwa kalian telah menyebabkan bencana besar. Aula hukumanku berada di bawah komando organisasi hukuman tertinggi di Istana Dewa Beladiri, Aula Beladiri Dingin. Kalian membunuh seorang penatua tertinggi dari Aula Hukumanku, yang merupakan tantangan bagi kekuatan Aula Beladiri Dingin. Dalam waktu kurang dari tiga hari, aku akan melaporkan masalah ini. Tidak peduli seberapa berbakatnya kalian, tidak peduli apapun dukungan yang kalian miliki di Istana Dewa Beladiri, kalian tidak akan bisa lolos dari kematian. Setiap murid istana naga jahat akan dikeluarkan dari Istana Kaisar Beladiri Sejati. Ketika orang-orang di bawah mendengar ini, mereka semua panik. Tidak peduli seberapa kuat Longchen, dia telah menyinggung otoritas Istana Dewa Beladiri. Jelas, Longchen tidak bisa berurusan dengan raksasa seperti Istana Dewa Beladiri. Jika orang-orang dari Aula Beladiri Dingin Turun, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sentu Hongdan yang lainnya telah memutuskan untuk membiarkan Longchen membawa mereka keluar dari Istana Kaisar Beladiri Sejati. Bagaimanapun, setelah kejadian ini, kekompakan Istana Naga jahat masih sangat kuat. Semua orang merasa telah menderita kerugian. Mendengar omong kosong pihak lain, Longchen tidak mau repot-repot berdebat dengannya. Dia bergegas menuju pihak lain dan menyipitkan matanya, memperlihatkan niat membunuh. Dia tersenyum dan berkata, Istana Dewa Beladiri, ya. Apakah menurutmu orang-orang Istana Dewa Beladiri dapat menekanku? Bocah, besar sekali kata-katamu itu. Tetua tertinggi kedua tertawa terbahak-bahak. Anak ini adalah tipe orang yang tidak akan meneteskan air mata sampai dia melihat peti mati. Dalam benaknya, orang seperti ini tidak akan hidup lama. Longchen tidak mau repot-repot mengatakan apapun lagi dan langsung memulai pertempuran. Pertarungan ini adalah pertarungan puncak dalam sejarah 3.000 Istana. Longchen adalah orang pertama yang berani menantang balai hukuman. Untuk sesaat, semua orang sangat bersemangat. Semua orang menebak apakah Longchen bisa berhasil. Bagaimanapun, pihak lain adalah seorang kultifator kesengsaraan Nirvana. Jika Longchen bisa menghadapi pihak lain, hanya berdasarkan bakatnya saja, dia akan bisa mendapatkan posisi tinggi di Istana Dewa Beladiri. Pada saat itu, bahkan Istana Beladiri dingin tidak akan mampu menghentikan Longchen. Istana Kaisar Beladiri tidak pernah kekurangan orang jenius. Namun, jika seseorang dapat mencapai kesengsaraan Nirvana dalam waktu seribu tahun, Eselon Atas akan melindungi orang tersebut bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka. Pertarungan sengit pun dimulai seketika. Tetua tertinggi kedua mengumpulkan seluruh energi Nirvana di dalam tubuhnya. Ia bagaikan serigala dan harimau. Ia juga memiliki garis keturunan khusus. Berkat garis keturunan inilah ia dapat bertahan dari kesengsaraan Nirvana. Pada saat ini, seekor ular emas besar yang terbuat dari energi Nirvana melingkari tetua tertinggi kedua. Saat ia meninju, kekuatan kesengsaraan Nirvana menyerang Longchen dengan kekuatan ilahi. Trik yang tidak penting. Longchen mencibir. Belum lagi sembilan naga yang memakan surga, bahkan seni membunuh dewa dapat dengan mudah menembus serangan tingkat ini. Dia berdiri di tempat dan menebas dengan pedang membunuh dewa. Kekuatan alam Nirvana tersapu keluar dan di tengah konfrontasi yang sangat intens, dia langsung memotong serangan pihak lain. Pedang kiabu-abu bergegas menuju kepala pihak lain. Tetua tertinggi kedua terkejut dan dengan cepat mundur. Keributan terdengar dari bawah. Longchen mampu memaksa tetua tertinggi kedua mundur dengan satu serangan pedang. Kekuatan semacam ini sungguh mengasihkan. Tetua tertinggi kedua hanyalah legenda di depan semua orang. Namun, hari ini, legenda itu dengan mudah dikalahkan oleh Longchen. Kau sedang mencari kematian. Tetua tertinggi kedua ketakutan. Dia melotot ke arah Longchen dan meraung, pencuri, memangnya kenapa kalau kau kuat? Istana Kaisar bela diri sejatiku tidak akan menoleransi keberadaan pengkhianat sepertimu. Hari ini, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan menegakkan keadilan atas nama surga dan membunuhmu di tempat. Segel penyembunyi matahari, aktifkan. Saat dia meraung, segel merah menyala kecil muncul dari dadanya dan melesat ke awan. Segel itu langsung membesar dan berubah menjadi gunung besar yang membarai yang menutupi langit. Dalam sekejap, suhu seluruh istana naga jahat melonjak ke tingkat yang tak tertahankan. Jika segel matahari tersembunyi jatuh dari langit, itu akan cukup untuk menghancurkan seluruh bangunan istana naga jahat. Bagi para murid yang melihat artefak doktrin untuk pertama kalinya, segel matahari tersembunyi yang mengerikan seperti itu hanya dapat digambarkan sebagai dewa. Di mata mereka, seorang pejuang seperti tetua tertinggi kedua yang dapat mengendalikan artefak ilahi dan menghancurkan sepotong langit dan bumi dengan mudah sudah merupakan dewa. Kalian semua, mati. Ekspresi tetua tertinggi kedua tampak ganas saat dia meraung. Segel matahari tersembunyi yang terbakar dengan api yang berkobar jatuh dari langit dan menghantam longchen. Untuk sesaat, langit dan bumi berguncang. Tatapan mata longchen sungguh menakjubkan. Dia tidak panik seperti yang dibayangkan orang banyak. Dia mengarahkan pedang panjangnya ke langit dan mengaktifkan seni pembunuh dewa, yang baru dia pahami satu kata. Dalam sekejap, pedang ki yang mewakili empat aura negatif melesat ke langit. Seni pembunuh dewa adalah yang paling misterius. Serangan sederhana ini membelah jejak matahari terselubung menjadi empat bagian di depan tatapan tercengang yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, ia menelan jejak matahari terselubung. Jejak matahari terselubung, yang memiliki kekuatan tak terbatas, berubah menjadi empat balok kayu kecil yang jatuh dari langit. Pada saat itu, bola mata tetua tertinggi kedua hampir jatuh dari rongganya. Dia menatap longchen dengan linglung tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dagunya bergetar seolah-olah dia telah melihat hantu. Jika dia tahu bahwa longchen pernah mengalahkan wangchen, yang kekuatan tempurnya setara dengan seorang kultifator nirvana tribulation tahap akhir, di kota kekacauan primal sembilan bintang, siapa yang tahu ekspresi apa yang akan dia tunjukkan. Bagi longchen, tetua tertinggi kedua hari ini hanyalah permainan anak-anak. Di tengah keributan kerumunan, empat pedangki dari seni pembunuh dewa berubah arah dan terbang ke arah tetua tertinggi kedua dari empat sudut yang berbeda. Dengan beberapa suara, puci, kedua lengan dan kakinya terputus. Darah menyembur keluar dan tetua tertinggi kedua mengeluarkan beberapa teriakan menyedihkan. Kulitnya sudah sepucat kertas. Melihat keempat anggota badannya jatuh, semua orang merasa seperti sedang bermimpi. Pria acu tak acu di langit itu, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting, apakah dia benar-benar begitu menakutkan sehingga dia bahkan tidak menempatkan istana dewa bela diri di matanya. Di hati semua orang, istana dewa bela diri berada di atas aula hukuman. Pedang pembunuh dewa milik longchen menembus dahi tetua tertinggi kedua, tetapi dia tidak berhasil menusuknya. Aura abu-abu terpancar dari luka-luka di anggota tubuh tetua tertinggi kedua, menggerogoti dagingnya dan membuatnya berkeringat deras. Jika bukan karena longchen yang menahannya dan mampu mengakhiri hidupnya dengan mudah, dia pasti akan menjerit kesakitan. Penyiksaan yang tidak manusiawi ini membuatnya sangat menyesal. Akan tetapi, keadaan telah mencapai titik di mana mereka tidak akan berhenti sampai satu pihak mati. Tetua tertinggi kedua tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ia melotot marah ke arah longchen dan berkata, bunuh saja aku. Semakin banyak orang yang kau bunuh, semakin menyedihkan nasibmu. Para senior istana dewa bela diri tidak akan membiarkanmu lolos. Kau pasti tidak akan bisa lolos dari bintang kaisar. Kau pasti akan mati dengan tragis. Kau adalah musuh istana kaisar bela diri sejatiku. Orang-orang lain dari istana naga jahat memang agak khawatir, tetapi longchen tidak akan tertipu. Dia tersenyum dan berkata, tidak semuanya seperti yang kau bayangkan. Orang tua, balai hukuman sudah lama tidak bertanggung jawab atas hukuman. Korupsi merajalela. Ini semua tanggung jawabmu. Tetua tertinggi pertama tidak berurusan denganmu. Hari ini, aku akan berurusan denganmu atas namanya. Sedangkan untuk istana dewa bela diri, kau tidak perlu khawatir tentang hal itu. Melihat longchen hendak membunuh tetua tertinggi kedua, orang-orang dari tiga aula besar dan aula hukuman ketakutan setengah mati. Mereka tidak berani melangkah maju dan hanya bisa mengutuk dari samping. Intinya adalah bahwa ketika para senior istana dewa bela diri mengetahui tentang kejahatan yang telah dilakukan longchen hari ini, dia pasti akan mati dengan tragis. Mereka menasihatinya untuk bertobat dan segera membebaskan tetua tertinggi kedua. Sebelum mereka datang, tak seorang pun dari mereka mengira bahwa sesuatu seperti ini akan terjadi. Tepat pada saat ini, langit menjadi cerah. Longchen tiba-tiba tersenyum dan mengangkat kepalanya. Di kejauhan, tiga sosok sedang menuju ke arahnya. Ketiganya dengan cepat tiba di hadapan longchen. Yang di tengah tentu saja Wen Ren Jingtau, yang memiliki status tertinggi. Di sebelah kiri adalah tetua tertinggi pertama balai hukuman, dan di sebelah kanan adalah fanatik bela diri, Namong Lai. Ketika Wen Ren Jingtau dan yang lainnya tiba, mereka hendak mengatakan sesuatu ketika tetua tertinggi kedua meraung, Senior Wen Ren, selamatkan aku. Tuanku adalah bawahanmu. Selamatkan aku. Bocah ini tidak menghormati hukum dan menyinggung atasannya. Dia membunuh empat tetua tertinggi pertama balai hukuman dan tiga kepala balai. Dia tercela dan harus dieksekusi. Senior Wen Ren, Tuanku adalah Jiang Jinglun. Para murid istana naga jahat semakin panik. Orang-orang dari istana Dewa Beladiri telah tiba begitu cepat. Bahkan tetua tertinggi pertama ada di sini. Kali ini, Long Chen sudah tamat. Lebih jauh lagi, sepertinya tetua tertinggi kedua memiliki hubungan dengan orang-orang dari istana Dewa Beladiri. Guru tetua tertinggi kedua sebenarnya adalah bawahan orang itu. Kali ini, Long Chen benar-benar tamat. Orang-orang dari tiga aula besar dan aula hukuman akhirnya menghela nafas lega. Mereka memandang Long Chen dengan rasa bangga. Mereka menunggu Wen Ren Jingtau untuk menghakimi Long Chen. Namun, yang mengejutkan mereka, Wen Ren Jingtau mengerutkan kening dan bahkan tidak melihat ke arah tetua tertinggi kedua. Sebaliknya, dia berkata kepada Long Chen, selesaikan apa yang sedang kau lakukan. Kaisar sedang menunggumu. Kaisar. 1455. Kaisar Zen Wu. Yang pertama bereaksi adalah tetua tertinggi kedua. Dia memegang jabatan tinggi dan tahu siapa yang dimaksud dengan sebutan, Kaisar berdaulat. Awalnya, pikirannya kacau. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, ketika dia melihat tatapan tajam tetua tertinggi pertama, dia akhirnya mengerti. Kaisar Zen Wu memanggil Long Chen. Memang, dia berhasil mencapai alam kesengsaraan nirvana di usia yang begitu muda. Bahkan mungkin tidak ada seorang jenius setingkat ini di seluruh istana Dewa Beladiri. Long Chen ini telah melambung ke langit. Tak disangka bahwa tetua tertinggi kedua telah menentang Long Chen. Istana Dewa Beladiri tidak sabar untuk membesarkan seorang jenius seperti itu. Mengapa mereka membunuh seorang jenius seperti itu untuknya? Kaisar yang berdaulat, mata tetua tertinggi kedua dipenuhi dengan keputus asaan. Apakah kamu mengerti sekarang? Melihat keputus asaan tetua tertinggi kedua, Long Chen mengerti apa yang sedang terjadi. Jika dia tidak bertindak tegas dan membiarkan beberapa orang hidup, mereka akan membawa masalah bagi dirinya sendiri atau orang-orang di sekitarnya. Tetua tertinggi kedua adalah pemicu suasana tidak sehat di aolah hukuman. Mengampuni dia hanya akan menyebabkan lebih banyak orang menderita. Bunuh saja aku. Air mata keputus asaan mengalir di pipi tetua tertinggi kedua. Di tengah keputus asaan, Long Chen membunuh tetua tertinggi kedua dengan pedang pembunuh dewa tanpa mengatakan apapun. Long Chen melemparkan mayat tetua tertinggi kedua ke sisi aolah hukuman. Kemudian, dia melihat ke arah para kultifator yang tak terhitung jumlahnya yang mundur dengan ngeri. Hari ini, Long Chen telah menjadi mimpi buruk mereka. Long Chen menyarungkan pedang di tangannya dan berkata dengan suara yang jelas, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan memasuki istana dewa bela diri. Namun, aku tidak ingin murid-murid istana naga jahatku menderita celaka. Jika ada yang datang mencari masalah, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Tentu saja, istana naga jahatku bukanlah seorang tiran. Jika ada yang berani menggunakan namaku untuk melakukan kejahatan, kau dapat melaporkannya ke Sentuh Hong. Dia selesai berbicara. Sebenarnya, dia tidak perlu mengatakan apapun lagi. Tindakan hari ini dan Kaisar Zen Wu yang memanggilnya telah membuat semua orang ketakutan. Kaisar Langit Zen Wu adalah dewa istana Kaisar Zen Wu. Dipanggil oleh Kaisar Langit Zen Wu, Long Chen ditakdirkan untuk meraih kesuksesan yang luar biasa. Semua orang pasti iri padanya. Bagi Long Chen yang mendapatkan kesempatan seperti itu, bisa dikatakan bahwa ia telah menjadi ahli supergenerasi baru. Bagi naga suci seperti dia, 3000 istana itu adalah danau yang terlalu kecil. Tetua tertinggi pertama berdiri saat ini dan berkata, saya telah melihat inti permasalahannya. Saya telah fokus pada kultivasi selama beberapa tahun terakhir, dan saya telah menyerahkan tanggung jawab kepada tetua tertinggi lainnya. Akibatnya, balai hukuman telah kehilangan kenetralannya. Saya minta maaf atas kelalaian saya. Mulai sekarang, saya akan menjadikan balai hukuman sebagai organisasi yang benar-benar adil yang menangani masalah sesuai dengan aturan. Masalah hari ini adalah pelajaran. Long Chen adalah seorang jenius tak tertandingi dari Istana Kaisar Bela Diri Sejati kita. Dia telah dipanggil oleh Kaisar Bela Diri Sejati. Mendengar kata-kata ini, yang kuat menjadi bingung, sementara yang lemah dipenuhi dengan harapan. 3000 istana besar akhirnya akan direformasi, menjadi tempat yang adil dan jujur. Ini adalah hal yang sangat baik, dan orang yang akan mengubahnya adalah Long Chen. Semua orang memandang pemuda ini dengan rasa iri dan kagum. Kita bisa berangkat sekarang, kata Wen Ren Jingtau sambil tersenyum ganas. Senior, selamat tinggal. Long Chen berkata dengan hormat kepada tetua tertinggi pertama. Dia yakin bahwa tetua ini akan mengelola 3000 aula dengan baik. Tetua tertinggi pertama berkata dengan rasa bersalah, kembalilah ke 3000 aula saat kau punya waktu. Aku masih membutuhkanmu untuk mengawasiku. Aku terlalu malas selama bertahun-tahun ini. Haha. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada tetua tertinggi pertama dan para pengikut istana naga jahat yang menatapnya dengan kagum, Long Chen berangkat menuju istana Dewa Beladiri. Yang menemaninya adalah Nangong Lai, seorang marsial fanatik. Long Chen sudah lama tidak melihatnya. Setelah dia berangkat, dia selalu bersama Nangong Lai. Meskipun dia menjadi lebih kuat setelah pergi ke Nine Star Primal Chaos City, Nangong Lai dan Han Yun Sing akan selalu menjadi seniornya. Jika bukan karena mereka, Long Chen tidak akan mencapai langkah ini. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu satu tahun, Anda sudah mencapai level ini. Anda sudah melampaui kami. Kecepatan peningkatan ini benar-benar tak tertandingi. Namun, Long Chen masih merasa itu lambat, tetapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Wen Ren Jing Tau memimpin jalan. Dia banyak mengobrol dengan Long Chen sepanjang jalan, jadi dia memberi kesempatan kepada Nangong Lai hari ini. Saat mengobrol dengan Nangong Lai, Long Chen menyinggung Han Yun Sing. Dia bertanya, mengapa Paman Han tidak ada di sini hari ini? Ekspresi wajah Nangong Lai berubah saat mendengar nama Han Yun Sing. Long Chen merasakan ada yang tidak beres. Dia segera bertanya dengan suara yang dalam, Paman Nangong, apa yang terjadi pada Paman Han? Nangong Lai menunjukkan ekspresi yang bertentangan dan marah saat berkata, Hantu Wah hilang. Aku telah mencarinya selama dua bulan, tetapi aku tidak dapat menemukannya. Ketika aku mendengar bahwa kau akan kembali, aku bergegas untuk memberitahumu tentang hal ini. Hari ini tidak tepat. Aku akan memberitahumu secara rincin ketika saatnya tiba. Pergilah dan temui Kaisar terlebih dahulu. Ketika kau kembali, aku akan menceritakan semuanya kepadamu. Long Chen terkejut dan amarahnya membarah. Seseorang benar-benar menyentuh Han Yun Sing. Dengan keadaan Han Yun Sing saat ini, tentu saja, dia tidak akan pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Nangong Lai adalah kakak laki-lakinya selama bertahun-tahun. Nangong Lai pasti tahu apa yang terjadi di antara mereka berdua. Sekarang Han Yun Sing menghilang. Apa yang disebut menghilangnya itu kemungkinan besar karena kecelakaan. Namun, dia belum yakin. Long Chen segera menenangkan dirinya. Dia tidak berani mengambil kesimpulan terlalu cepat. Mungkin ada alasan lain, tetapi itu tidak optimis. Kaisar Agung Zen Wu sedang menunggunya. Han Yun Sing telah menghilang selama dua bulan. Setelah bertemu dengan Kaisar Agung Zen Wu, Long Chen harus segera bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi. Jika ada orang lain yang melakukan sesuatu, aku akan memastikan mereka mati tanpa mayat yang utuh, kata Long Chen kepada Nangong Lai dengan tata pandingin. Nangong Lai mengangguk. Awalnya dia pemarah, tetapi kali ini dia bisa menahannya. Sepertinya posisinya di Istana Dewa Beladiri tidak tinggi. Itu masuk akal. Sebagian besar orang di Istana Dewa Beladiri adalah ahli alam kesengsaraan Nirvana. Mereka berdua di kesempurnaan agung jalur Beladiri hanya bisa dianggap berada di tengah. Mereka hanya lebih kuat dari beberapa pemuda jenius. Istana Dewa Beladiri berada di sisi lain bintang kekaisaran. Namun, mereka bertiga bergerak sangat cepat. Tak lama kemudian, mereka melewati Istana Dewa, Aulah Hukuman, dan bangunan lainnya. Saat Long Chen berbicara dengan Nangong Lai, dia mendongak. Istana Dewa Beladiri, yang dikelilingi oleh 99 pilar penjara iblis emas, sudah sangat dekat. Masing-masing dari 99 kolom penjara iblis emas berukuran sangat besar, mengjulang ke angkasa. Mereka membentuk lingkaran, yang sepenuhnya mengelilingi Istana Dewa Beladiri. Masing-masing dari 99 pilar penekan iblis emas ini, ada 9 naga emas bercakar 5 yang diukir di atasnya. Mereka melingkari pilar penekan iblis, tampak perkasa dan mendominasi. Di antara pilar penekan iblis emas, ada 5 warna petir yang berbeda yang terhubung. Yaitu emas, hijau, merah, biru, dan hitam. Kelima warna petir ini membentuk jaring besar, yang sepenuhnya mengelilingi Istana Dewa Beladiri. Berdiri di depan 99 pilar penjara iblis emas, Long Chen merasakan kekuatan langit dan bumi. Kakinya gemetar tak terkendali. Pilar penjara iblis emas tampaknya lebih rumit dari yang dibayangkannya. Pilar-pilar itu tersusun dalam formasi misterius. Setiap pilar penjara iblis emas mengandung kekuatan agung. Seperti namanya, pilar-pilar itu tampaknya menekan sejenis iblis. 99 pilar penjara iblis emas ini sudah ada sejak lama. Pilar-pilar itu adalah simbol Istana Kaisar Beladiri sejati milikku. Saat aku masih muda, pilar penjara iblis emas tidak berbeda dengan sekarang. Konon katanya ada rahasia di pilar penjara iblis emas ini. Rahasia ini hanya diketahui oleh Kaisar dan tiga orang suci beladiri, kata Wen Ren Jingtau dengan sedih. Kemudian, dia menatap Longchen dan berkata, sepertinya ini pertama kalinya kamu datang ke Istana Dewa Beladiri. Longchen menganggup dan berkata, Junior ini tidak tahu apa-apa tentang Istana Dewa Beladiri. Kalau begitu, biar aku yang memperkenalkanmu. Namun, kau harus ikut aku ke Istana Dewa Beladiri dulu. Wen Ren Jingtau tertawa terbahak-bahak. Di depan mereka, di antara dua pilar penjara iblis emas, ada gerbang lima warna. Gerbang itu dijaga ketat. Biasanya, tidak seorang pun dari tiga ribu istana dapat memasuki Istana Dewa Beladiri tanpa izin. Wen Ren Jingtau adalah orang terkenal di Istana Dewa Beladiri. Hari ini, dia membawa Longchen untuk bertemu Kaisar Beladiri sejati. Hal ini telah menyebabkan keributan besar di Istana Dewa Beladiri. Sekarang, Istana Dewa Beladiri ramai dengan aktivitas, menunggu kedatangan Longchen. Saat Wen Ren Jingtau berjalan, dia memperkenalkan, Istana Dewa Beladiri sebenarnya adalah pagoda dengan 99 lantai. Luas setiap lantai berkurang seiring bertambahnya level. Lantai pertama sangat besar, diameternya sekitar 150 km. Semua orang di Istana Dewa Beladiri tinggal di pagoda ini. Pagoda ini disebut Pagoda Langit Cerah 5 Elemen. Menurut legenda, ini adalah alat dao era medial terbaik di Istana Kaisar Beladiri sejati saya. Bahkan mendekati era kuno, ini adalah alat dao era medial dengan sembilan pola dao yang sempurna. Hanya selangkah lagi dari alat dao era kuno. Namun, ini hanya rumor. Saya telah tinggal di pagoda langit cerah 5 elemen ini selama puluhan ribu tahun, tetapi saya belum pernah melihat alat dao apapun di dalamnya. Longchen belum melihat pagoda langit cerah 5 elemen, tetapi dia sangat penasaran. Sebuah alat dao era medial berubah menjadi sebuah bangunan. Jika itu nyata, itu pasti luar biasa. Alat dao dengan sembilan pola dao adalah harta paling berharga di tiga wilayah dan sembilan alam. Pedang pembunuh dewa milik Longchen telah membunuh begitu banyak ahli dan alat dao, tetapi hanya memiliki 2 pola dao. Alat dao terkuat yang pernah dilihatnya adalah pedang kembar milik Master Pedang Lingwu. Pedang itu memiliki 8 pola dao dan dikenal sebagai pedang dewa yang dapat membelah langit dan bumi. Wen Ren Jingtau melihat bahwa dia penasaran, jadi dia melanjutkan, Kaisar tinggal di lantai atas pagoda langit cerah 5 elemen. Hanya Kaisar dan tiga yang mulia bela diri yang bisa pergi ke sana. Tidak ada orang lain yang berhak pergi ke sana. Hari ini, kamu yang berhak. Saat kamu memasuki pagoda langit cerah 5 elemen, leluhurku, Wen Ren Si, akan membawamu untuk bertemu Kaisar bela diri sejati. Tiga Marsial Venerable Longchen bingung. Wen Ren Jingtau tersenyum dan berkata, Istana Kaisar Roh Pedang memiliki 4 Master Pedang, dan Istana Kaisar bela diri sejati memiliki tiga Marsial Venerable. Tiga Marsial Venerable memimpin tiga faksi Istana Dewa bela diri. Leluhur keluarga Wen Ren, Wen Ren Si, adalah salah satu dari tiga Marsial Venerable. Paman Munamong, Huang Yu, dan yang lainnya semuanya adalah seniman bela diri dari faksi Wen Ren Si. 1456. Tiga Orang Suci bela diri. Mereka setingkat dengan empat Master Pedang Agung dan mungkin sangat dekat dengan level penguasa sembilan alam. Mereka adalah yang terkuat di Istana Kaisar bela diri, tepat di bawah Kaisar bela diri. Setiap Orang Suci bela diri adalah tokoh yang telah terkenal selama 10 ribu tahun. Di masa lalu, mereka adalah para jenius sejati dari Istana Kaisar bela diri sejati. Mereka memberikan kontribusi besar bagi Istana Kaisar bela diri sejati. Mereka adalah orang-orang yang dihormati dan ditakuti oleh ratusan juta kultifator di Istana Kaisar bela diri sejati. Setiap dari mereka adalah pilar Istana Kaisar bela diri sejati. Misalnya, leluhur klan saya, Wen Ren Si, adalah legenda klan Wen Ren Saya. Kultifasinya sangat tinggi sejak ia masih muda. Berbicara tentang tiga Orang Suci bela diri, bahkan Wen Ren Jingtau, yang merupakan generasi tua, dipenuhi rasa kagum dan kagum. Long Chen diam-diam mengingat hal-hal ini. Tampaknya posisi Wen Ren Jingtau di Istana Dewa bela diri tidak buruk. Setidaknya, dia lebih kuat dari Namong Lai dan yang lainnya. Lagi pula, tidak banyak kultifator Nirvana Tribulation tahap akhir seperti Wen Ren Jingtau di Istana Kaisar bela diri. Masing-masing dari mereka sangat berharga. Kalau tidak, Istana Kaisar bela diri tidak akan mengirim Wen Ren Jingtau untuk menjaga kota kekacauan bintang sembilan. Mengikuti Wen Ren Jingtau, Long Chen berjalan melewati gerbang yang dibentuk oleh pilar penekan iblis emas. Di depannya terdapat dataran yang luas. Di kedalaman dataran yang tak berujung itu, sebuah pagoda lima warna mengjulang tinggi ke langit, menembus awan dan ke dalam kehampaan yang tak terjangkau. Itulah pagoda langit cerah lima elemen yang disebutkan Wen Ren Jingtau, dengan total 99 tingkat. Seluruh pagoda langit cerah lima elemen diselimuti awan lima warna emas, cian, merah, biru, dan kuning. Tidak ada yang terlihat jelas, tetapi aura yang menakjubkan itu masih membuat Long Chen merasa terkejut di dalam hatinya. Seolah-olah pagoda langit cerah lima elemen ini tidak berujung, dan tidak ada tingkat teratas sama sekali. Lantai paling atas merupakan area terlarang bagi hampir semua pengikut Istana Dewa Beladiri. Semua murid Istana Dewa Beladiri tinggal di pagoda langit cerah lima elemen sesuai dengan tingkat dan kekuatan mereka. Pagoda langit cerah lima elemen memiliki kondisi kultivasi terbaik di seluruh Istana Kaisar Beladiri. Selama seseorang memiliki tempat tinggal, mereka akan jauh melampaui rekan-rekan mereka. Dapat dikatakan bahwa keinginan seumur hidup setiap seniman Beladiri di Aula 3000 adalah dapat memasuki pagoda surga luas lima elemen untuk berkultivasi. Long Chen mengangkat kepalanya dan menatap pagoda yang mengjulang tinggi yang menembus awan berwarna-warni. Dia mendecak lidahnya dalam hati. Jika pagoda yang berat ini adalah artefak dao, sang pengendali dapat dengan mudah menghancurkan puluhan ribu makhluk hidup menjadi pasta daging. Terlebih lagi, meskipun dia masih sangat jauh, Long Chen dapat merasakan ketangguhan pagoda langit cerah lima elemen. Dia bahkan tidak tahu apakah pedang pembunuh dewa dapat menembusnya. Apa yang kau lakukan di kota kekacauan primal bintang 9 mengguncang seluruh istana dewa Beladiri? Jika bukan karena kaisar yang memanggilmu, para ahli dari tiga faksi akan berjuang untuk menjadi tuanmu. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa kau memenuhi syarat untuk memasuki istana dewa Beladiri setahun yang lalu. Kau baru saja kembali hari ini. Wen Ren Jingtau mendesah. Mereka semua mengenalku. Long Chen sedikit terkejut. Sepertinya dia sudah sangat terkenal di istana dewa Beladiri. Keinginan Lingqi adalah agar dia mendapatkan posisi tinggi di sini. Meskipun ada beberapa hal yang ingin dia lakukan, Long Chen tidak ingin menyerah di tengah jalan. Mungkin dia benar-benar bisa mendapatkan posisi yang tidak bisa diremehkan oleh istana kaisar Rokodang. Tentu saja mereka mengenalmu. Kurasa sudah banyak orang berkumpul di lantai pertama pagoda langit cerah lima elemen, menunggu kedatangan sosok legendaris sepertimu. Apa kau takut? Wen Ren Jingtau mengejek. Benar-benar lelucon. Long Chen tertawa. Dia telah melihat semua jenis perkelahian sebelumnya, apalagi hari ini. Dia percaya bahwa para ahli sejati dari istana kaisar Beladiri tidak akan seperti yang lain, menonton pertunjukan. Hal terpenting di hati mereka adalah hilangnya Han Yun Sing. Long Chen menoleh dan melirik Namong Lai. Keduanya tahu apa yang sedang terjadi dan mempercepat langkah mereka. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan pagoda Hautian Lima Elemen. Baru setelah tiba di sini, Long Chen menyadari betapa besarnya pagoda Hautian Lima Elemen itu. Pagoda itu memang layak menjadi pagoda besar yang dapat menampung begitu banyak orang. Diameter lantai pertama sudah 300 mil. Orang bisa membayangkan betapa besarnya bagian dalamnya. Saat ini, di depan Long Chen ada dinding tanpa batas. Lantai pertama pagoda langit cerah lima elemen tingginya 50 meter. Seluruh bagian dalamnya diselimuti emas dan giyok. Dinding pagoda diukir dengan ukiran manusia, setan, dan spesies aneh lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Sejumlah besar murid istana Dewa Beladiri telah berkumpul di sini. Seluruh pagoda langit cerah lima elemen memiliki total 99 lantai. Di tengah pagoda, ada lorong yang membentang dari dasar pagoda ke lantai atas. Lorong ini berdiameter satu mil. Itu adalah satu-satunya lorong untuk berbagai lantai di pagoda langit cerah lima elemen. Lorong ini disebut Jalan Kaisar Beladiri Sejati. Jalan Kaisar Beladiri Sejati bersifat vertikal. Karena keunikan pagoda langit cerah lima elemen, semakin tinggi seseorang melangkah, semakin besar pula daya represifnya. Hanya tiga orang suci Beladiri dan Kaisar Beladiri Sejati yang dapat naik ke lantai atas. Sedangkan untuk murid-murid lainnya, yang lebih lemah hanya dapat bertahan di sepuluh lantai pertama. Semakin kuat seseorang, semakin tinggi pula jalan yang dapat ditempuh dalam Jalan Kaisar Beladiri Sejati. Semakin tinggi seseorang melangkah, semakin baik pula sumber daya kultifasinya. Para murid istana Dewa Beladiri tinggal di pagoda langit cerah lima elemen sesuai dengan tingkatan mereka. Itu cukup menarik. Pada saat ini, dari gerbang lantai pertama pagoda langit cerah lima elemen hingga ke Jalan Kaisar Beladiri Sejati, sejumlah besar murid Istana Dewa Beladiri mengelilingi tempat ini. Sebagian besar dari mereka belum mencapai alam kesengsaraan Nirvana, tetapi mereka cukup berbakat untuk memasuki Istana Dewa Beladiri, seperti Lujin dan yang lainnya. Bahkan ada beberapa kultifator di lapisan kelima atau keenam alam Beladiri ilahi, tetapi mereka umumnya sangat mudah. Istana Dewa Beladiri merupakan tempat yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang jenius dan ahli. Adapun Longchen, nama jenius ini, telah menyebar seperti api di Istana Dewa Beladiri. Semua orang bercelote dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Setahun yang lalu, dia menduduki peringkat pertama dalam peringkat naga tersembunyi dan memasuki Istana Dewa Beladiri. Setelah menghabiskan satu tahun di kota kekacauan primal sembilan bintang, dia telah mencapai alam kesengsaraan Nirwana. Mungkin dia menyembunyikan kekuatannya saat itu. Tidak seorang pun pernah mendengar dia mengalami kesengsaraan sebelumnya. Dengan kata lain, dia mungkin telah mencapai alam kesengsaraan Nirwana sejak lama. Dia benar-benar seorang jenius sejak dulu. Mendengar ini, semua orang tidak bisa menahan rasa iri. Keberadaan yang menantang surga seperti itu pasti akan melambung setelah memasuki Istana Dewa Beladiri. Masuknya dia pasti akan menyebabkan kejutan besar bagi generasi baru Istana Dewa Beladiri. Kudengar dia mengalahkan kakak senior Huang Yu di kota kekacauan primal bintang sembilan. Kakak senior Huang Yu sudah mengakuinya. Selain itu, dia juga mengalahkan jenius nomor satu Istana Kaisar Roh Pedang, Wang Chen, sebelum dia melewati alam kesengsaraan Nirwana. Wang Chen adalah seniman bela diri naga. Dengan kekuatan seperti itu, dia pasti berada di alam kesengsaraan Nirwana. Kudengar dia juga seorang ahli bela diri naga. Selain itu, dia bukan naga iblis bertanduk merah yang lemah. Dia lebih kuat dari kakak senior Huang Yu, yang memiliki garis keturunan binatang ilahi kuno, Kilin Giyok. Potensinya tidak terbatas. Di antara generasi baru, dia telah menjadi salah satu yang terbaik. Aku rasa hanya mereka berdua yang bisa menandinginya. Tetapi bahkan mereka berdua belum mendapat kesempatan untuk dipanggil oleh Kaisar Agung. Dipanggil oleh Kaisar Agung. Hanya empat kata ini saja sudah cukup untuk membuat banyak orang iri. Tentu saja, meskipun mereka iri, mereka tetap merasa tenang di hati mereka. Bagaimanapun, pihak lain memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Mulai hari ini dan seterusnya, Istana Kaisar Beladiri Sejati juga akan memiliki ahli bela diri naga. Ini adalah sesuatu yang seharusnya mereka banggakan. Ketika seorang jenius telah melampaui mereka semua, mereka hanya bisa memujanya. Kaisar Beladiri Sejati tidak akan buta untuk memanggil Long Chen tanpa alasan. Pasti ada sesuatu yang istimewa tentang Long Chen. Tentu saja, mengenai Long Chen, mereka paling tertarik pada masalah antara dia dan Lingqi. Long Chen ini bukan orang jahat. Dia telah membuat Istana Beladiri Sejati kita bangga. Ku dengar putri dari Master Pedang Lingwu dari Istana Kaisar Roh Pedang sangat menginginkannya. Dia meninggalkan tunangannya dan ingin bersamanya. Sayangnya, Master Pedang Lingwu dari Istana Kaisar Roh Pedang dan yang lainnya keberatan dan membawa pergi Nona Lingqi. Namun, aku yakin dengan karakter Long Chen, dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Bagaimana Anda tahu karakternya? Seseorang bertanya. Seniman Beladiri yang sedikit lebih tua itu berkata, setelah mendengarkan perbuatannya dan berspekulasi, kita akan tahu. Yang saya nantikan adalah apa yang akan dilakukan Long Chen selanjutnya. Saya mendengar bahwa mereka benar-benar saling mencintai. Ini benar-benar kisah cinta yang spektakuler. Saya akan mendukungnya dalam hal ini. Orang-orang dari Istana Kaisar Roh Pedang tidak mudah untuk dihadapi. Namun, dengan penambahannya dan kebangkitan tiba-tiba dari keduanya, generasi baru Istana Kaisar Beladiri sejati telah sepenuhnya menekan generasi baru Istana Kaisar Roh Pedang. Mereka bahkan dapat bersaing dengan ras iblis aneh dari Istana Kaisar yang sunyi. Sejumlah besar murid Istana Dewa Beladiri sedang menunggu kedatangan tokoh legendaris di lantai pertama Pagoda Langit Cerah Lima Elemen. Keduanya berasal dari Faksi Ye Futu, Sang Pembantai Beladiri, dan Lin Junyao, Sang Pembantai Beladiri Bulan Perak. Dan Longchen ini mengikuti Senior Wen Ren Si di Kota Kekacauan Bintang 9. Saya pikir dia akan bergabung dengan Faksi Senior Wen Ren Si. Tentu saja, ku dengar dia punya hubungan baik dengan Senior Huang Yu di Kota Kekacauan Bintang 9. Selain itu, dia tampaknya punya hubungan baik dengan dua kultifator alam kesempurnaan jalur Beladiri di bawah Senior Wen Ren Si. Kali ini, Senior Wen Ren Si membawanya ke lantai atas Pagoda Langit Cerah Lima Elemen. Kaisar memanggilnya, kemuliaan ini, tes-tes. Akhirnya, di bawah tatapan iri semua orang, Longchen mengikuti Wen Ren Jing Tau ke Pagoda Langit Cerah Lima Elemen. Saat melangkah ke dunia yang luar biasa ini, Longchen terkejut. Pada saat itu, puluhan ribu mata tertuju padanya. Ada banyak ahli alam nirvana di antara mereka. Kekuatan ilahi yang tercipta dari puluhan ribu tatapan adalah sesuatu yang sulit ditolak oleh para kultifator biasa. 1457 Memang, penampilan dan kekuatan murid-murid istana Dewa Beladiri tidak setingkat dengan 3.000 istana besar. Disinilah para elit istana Kaisar Beladiri sejati berkumpul. Hanya para ahli dan jenius alam kesengsaraan nirvana yang memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Faktanya, sangat sedikit dari para jenius yang dipilih langsung dari pertarungan peringkat naga tersembunyi. Sebagian besar dari mereka adalah keturunan dari para ahli, dan beberapa dibawa kembali dari domain Kaisar Beladiri sejati oleh berbagai ahli Istana Kaisar Beladiri sejati. Mereka yang terpilih semuanya adalah para jenius yang luar biasa. Ada sedikit kecemburuan di mata mereka, tetapi lebih banyak rasa hormat dan kekaguman. Mereka iri pada Longchen karena dipanggil oleh Istana Kaisar Beladiri. Para ahli ini tidak ingin menonton seperti anak-anak muda, tetapi mereka juga mengamati dari jauh. Longchen menemukan bahwa ada banyak ahli alam kesengsaraan nirvana di lantai pertama. Istana Kaisar Beladiri sejati berada di peringkat ketiga di antara 12 kekuatan utama. Termasuk Aula Naga Iblis, jumlah ahli alam kesengsaraan nirvana seharusnya jauh lebih dari 100. Seharusnya ada setidaknya 500 dari mereka. Istana Kaisar Beladiri lebih kuat dari dua kekuatan dari sembilan alam yang digabungkan. Misalnya, dunia iblis yin tertinggi hanya memiliki 100 hingga 200 ahli alam nirvana. Sepanjang jalan, tidak ada yang bersuara. Mereka hanya memandang Longchen dengan iri dan berbisik satu sama lain. Pagoda langit cerah lima elemen sangat besar. Jaraknya 150 mil dari pintu masuk Jalan Kaisar Beladiri. Longchen mengikuti Wen Ren Jingtau dan mempercepat langkahnya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai pusat pagoda. Di sekitar sana, pada dasarnya ada prajurit di tingkat ke-9 alam Beladiri Ilahi. Banyak dari mereka tampak sangat muda. Sepertinya mereka tidak terlalu tua. Tidak jauh di depannya, ada lubang besar di langit-langit, dengan diameter 1 mil. Ini adalah Jalan Kaisar Beladiri sejati yang mengarah ke tingkat lainnya. Longchen melihat dari jauh dan melihat seorang pemuda berpakaian sederhana berdiri di tengah jalan Kaisar Beladiri sejati, bermandikan cahaya kemasan. Pemuda ini tampak acuh tak acuh seolah-olah sedang kesurupan. Dia tampak jauh lebih muda dari Longchen. Tingginya hanya sekitar 1,5 meter. Dibandingkan dengan sosok Wen Ren Jingtau, dia hanya bisa digambarkan sebagai orang yang lemah. Dia mengenakan pakaian biasa dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia menatap Longchen tanpa suara. Ekspresinya tidak banyak berubah. Namun, tak seorang pun berani mendekati pemuda itu. Sesekali mereka menatapnya dengan wajah penuh hormat. Bahkan, banyak anak muda yang diam-diam mengamati pemuda itu dengan tatapan penuh hormat dan rasa hormat. Namong Lai telah menghilang di antara kerumunan, dan Longchen teringat pada Han Yun Sing. Dia dan Wen Ren Jingtau mendatangi pemuda polos itu. Wajah Wen Ren Jingtau penuh dengan rasa hormat, dan dia segera berlutut di depan pemuda itu dan berkata, melapor ke Marsial Soverein, Longchen ada di sini. Longchen tiba-tiba tercerahkan. Jadi pemuda yang tampak biasa ini sebenarnya adalah leluhur klan Wen Ren, salah satu dari tiga orang suci bela diri yang hebat, Wen Ren Si. Longchen juga buru-buru membungkuk dan berkata dengan sopan, Junior Longchen memberi salam kepada senior Wen Ren Si. Meskipun Wen Ren Si tampak muda, dia sebenarnya sudah sangat tua. Namun, penampilannya yang dipadukan dengan ekspresinya yang sedikit serius membuatnya memancarkan kesan kedewasaan yang aneh dari seorang pemuda. Dia berjalan tanpa alas kaki ke arah Longchen dan menatap Longchen dari atas ke bawah. Ada ekspresi setuju di matanya. Dia memegang tangan Longchen dan membantu Longchen berdiri. Dia berkata, Kaisar sudah lama menunggumu. Aku akan mengantarmu sekarang. Wen Ren Si melakukan segala sesuatunya dengan bersih dan langsung. Sebelum orang banyak dapat melihat Longchen, Wen Ren Si membawanya ke jalan Kaisar bela diri sejati dan terbang. Dalam proses pendakian, Longchen melihat sekeliling dan melihat bahwa ia telah secara bertahap melewati tingkat kedua pagoda Hautian 5 Elemen, tingkat ketiga, hingga tingkat ke sepuluh. Ketinggian setiap tingkat sekitar 50 meter. Semakin tinggi ia melangkah, semakin besar tekanan yang ia rasakan. Tekanan semacam ini tidak hanya ada di jalan Kaisar bela diri sejati, tetapi juga di setiap tingkat. Kenyataannya, jika seorang murid dapat mencapai lantai 20 di jalan Kaisar bela diri sejati, ia dapat berkultivasi dan hidup di lantai 10 paling banyak. Lantai 20 adalah batasnya. Di seluruh Istana Dewa bela diri, hanya tiga penguasa bela diri yang bisa mencapai puncak. Namun, ini tidak berarti bahwa tiga penguasa bela diri bisa hidup dan berkultivasi di puncak. Dengan Wen Ren Xi memegangi lengannya dan menahan tekanan untuknya, Long Chen pada dasarnya tidak merasakan tekanan apapun. Melihatnya semakin tinggi dan tinggi, Long Chen menghitung dalam hatinya. Dia sudah mendekati lantai 50. Setelah lantai 50, Long Chen dapat melihat bahwa tidak banyak kultivator yang tersisa. Gelombang mengamuk, kau hanya bisa berkultivasi hingga lantai 50 paling banyak, kata Wen Ren Xi tiba-tiba saat mereka maju. Oh, Long Chen mengangguk. Ini juga berarti bahwa dengan situasinya, mampu bertahan di sekitar level 30 atau lebih sudah dianggap cukup baik. Bahkan jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia hanya bisa mencapai level 50 atau lebih. Jajaran ahli diatur dengan sangat jelas di pagoda langit luas 5 elemen. Biasanya aku tinggal di dekat lantai 80. Di seluruh Istana Kaisar Beladiri Sejati, hanya kami bertiga penguasa beladiri yang bisa berkultivasi di sana. Lanjut Wen Ren Xi. Sedangkan untuk lantai 99, dia perlu mengeluarkan sejumlah energi untuk bergegas naik. Dalam sekejap mata, mereka mencapai lantai 80. Jika Wen Ren Xi tidak menggunakan energinya yang besar untuk mengelilinginya, dia akan hancur oleh tekanan itu. Namun, Wen Ren Xi masih sangat santai. Dia terus menuntun Long Chen ke atas. Setelah itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketika mereka sampai di lantai 90, dia berkata, sebentar lagi, Lin Junyao akan membawamu menemui Kaisar. Dia adalah seseorang yang menemani Kaisar sepanjang tahun. Lin Junyao adalah salah satu dari tiga Marsial Soverein. Dari namanya, Lin Junyao seharusnya seorang wanita. Wen Ren Xi baru saja selesai berbicara ketika seorang wanita muncul di atas jalan Kaisar Beladiri Sejati. Wanita ini turun dari langit. Dia tidak tampak sangat tua, dan pakaiannya tidak berlebihan. Pakaiannya sangat sederhana. Wanita muda yang tampak sederhana ini seharusnya adalah salah satu dari tiga penguasa Beladiri, Lin Junyao. Long Chen tidak tahu bagaimana menggambarkan wanita ini. Sekilas, dia tampak sangat biasa saja. Dia sangat sederhana dan lembut, tetapi dia memiliki persona magis yang membuat orang merasa dekat dengannya. Setiap kerutan dan senyumnya menarik perhatian. Dia memiliki sepasang mata jernih yang tampaknya mampu melihat semua yang ada di hati orang-orang. Namun, mereka tidak akan menolaknya. Dia seperti kakak perempuan di sebelah rumah yang membuat hati orang-orang dipenuhi rasa hormat. Serahkan saja padaku, kata Lin Junyao kepada Wen Ren Xi. Dia mengulurkan tangannya yang seperti bunga lili dan meraih pergelangan tangan Long Chen. Dia dengan lembut menarik Long Chen ke sisinya. Telapak tangan Wen Ren Xi terasa hangat, tetapi telapak tangan Lin Junyao sedingin salju. Dia sama sekali tidak merasakan kehangatan. Long Chen sedikit sadar dan berkata, Salam, penguasa Beladiri Senior. Lin Junyao tersenyum sepanjang waktu. Pada saat ini, Wen Ren Xi tidak banyak bicara dan langsung turun. Aku akan membawamu menemui Kaisar Agung sekarang. Lin Junyao mengulurkan tangannya dan menarik Long Chen ke atas. Long Chen mendonga dan melihat bahwa puncak jalur Kaisar Beladiri sejati berada di atas lantai 98. Ada pusaran air lima warna di atasnya. Lin Junyao berhenti di pagoda langit cerah lima elemen di lantai 98 dan berkata kepada Long Chen, Kaisar ada di tengah pusaran air lima warna itu. Ingat, setelah kamu masuk, jangan bergerak. Dengarkan saja kata-kata Kaisar. Suaranya pelan dan lembut, membuatnya mustahil untuk menolak. Long Chen menganggup tanpa sadar. Seorang ahli setingkat Lin Junyao mungkin lebih kuat dari Wen Ren Xi karena dia bisa tinggal di sisi Kaisar Beladiri Sejati. Dia mungkin sangat dekat dengan level Master Istana Naga Iblis. Long Chen sangat beruntung akhir-akhir ini. Para prajurit yang dia lihat pada dasarnya semuanya berada di puncak dari seluruh tiga wilayah dan sembilan alam. Misalnya, Master Istana Naga Iblis, empat ahli pedang utama, tiga penguasa Beladiri utama, dan sekarang dia bahkan akan menemui Kaisar Beladiri Sejati. Setelah Lin Junyao selesai menjelaskan, dia memegang tangan Long Chen dan meminta Long Chen untuk menutup matanya. Kemudian, dia dengan lembut melemparkan Long Chen ke dalam pusaran air lima warna. Tubuh Long Chen dengan cepat menghilang ke dalam pusaran air lima warna. Lin Junyao menatap pusaran air lima warna itu dan bergumam, anak yang ajaib. Dia benar-benar membuatnya khawatir. Jika Lin Junyao dan tiga penguasa Beladiri utama lainnya merupakan legenda, maka Kaisar Beladiri Sejati merupakan legenda di antara legenda. Dalam sekejap mata, Long Chen memasuki lantai 99 Pagoda Langit Cerah 5 Elemen. Hanya ada beberapa orang di seluruh istana Kaisar Beladiri Sejati yang dapat menginjakan kaki di sini. Ini adalah tempat di mana Kaisar Beladiri Sejati dari generasi sebelumnya pernah tinggal. Sebelum dia masuk, Long Chen merasakan tekanan luar biasa yang hampir menghancurkan tubuhnya. Dia hampir muntah darah. Untungnya, tekanan itu menghilang dan dia memasuki dunia baru. Bintang Kaisar sudah berada di alam semesta kecil. Level tertinggi dari Pagoda Langit Cerah 5 Elemen seharusnya menjadi alam semesta kecil lainnya. Itu bisa dianggap sebagai dunia di dalam dunia. Long Chen mematuhi instruksi Lin Junyao dan baru membuka matanya setelah masuk. Di hadapannya adalah dunia yang penuh dengan kekacauan. Kabut mengepul, membuatnya tampak seperti berada di negeri dongeng. Ada kabut putih di mana-mana. Ketika mata Long Chen melebar dan dia melihat sekelilingnya dengan jelas, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dunia ini tampak sangat luas. Long Chen mengambang di tengahnya, dan di bawahnya ada lautan lava. Lava itu berwarna merah menyala, dan api yang berkobar membakarnya, membentang sejauh mata memandang, dan tidak ada ujungnya. Ia mendonga dan mendapati ada lautan di atas kepalanya. Air laut tidak jatuh ke bawah. Sebaliknya, berkumpul di langit seolah-olah itu adalah gravitasi itu sendiri. Ombak melonjak dan air laut yang tak terhitung jumlahnya bergulung-gulung, membuat suara gemuruh. Di tempat bertemunya lautan dan lahar, sebenarnya ada daratan kuning yang luas. Tanah kuning itu tebal, dan sulit untuk melihat seberapa luasnya. Di atas tanah kuning itu, ada pohon kuno yang sangat besar yang mengjulang ke langit. Mahkota pohon yang besar menutupi setengah langit, dan langsung menembus lautan di langit. Di ujung lautan, ada puncak gunung emas yang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ukurannya bahkan lebih besar dari pohon kuno yang mengjulang ke langit. Dunia ini. 1458. Sebelum masuk, Lin Junyao telah mengatakan kepadanya untuk tidak bergerak. Api, lautan, pohon-pohon kuno, tanah kuning, dan gunung-gunung emas. Ini adalah dunia dari lima elemen. Sekali melihat api dan lautan itu, orang akan tahu bahwa mereka memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar. Longchen menduga bahwa pagoda langit cerah lima elemen ini jelas merupakan artefak dao. Lebih jauh, tidak diragukan lagi, pagoda itu pasti memiliki sembilan pola dao. Dunia ini hendaknya menjadi inti dari pagoda langit cerah lima elemen. Kekuatan lima elemen terkonsentrasi di sini. Jika Longchen bergerak, dia mungkin akan diserang. Oleh karena itu, dia hanya berdiri di tempatnya dan menunggu kedatangan Kaisar Agung Zenwu yang legendaris. Anak. Tak lama setelah Longchen masuk, terdengar suara kosong, tua, dan tak bernyawa dari segala arah. Suara ini membuat bulu kuduk berdiri, tetapi tidak berbahaya. Hanya saja tidak enak didengar, seolah-olah berasal dari mayat tua. Longchen menyadari bahwa dia tidak dapat menemukan sumber suara itu. Ini seharusnya Kaisar Agung Zenwu. Tapi di mana dia? Longchen mengesampingkan pikiran lain dan buru-buru berkata dengan hormat, Junior Longchen memberi hormat kepada Kaisar. Hem, suara Kaisar Agung Zenwu terdengar lagi. Ia tampak tertawa puas, tetapi tetap saja membuat bulu kuduk berdiri. Seolah-olah ada mayat yang tertawa. Longchen melihat sekeliling dan yakin bahwa suara itu datang dari segala arah. Kaisar Agung Zenwu bersembunyi di dunia ini, tetapi dia tampaknya belum siap menunjukkan dirinya. Mungkin ada beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan. Longchen tidak mendesak masalah itu. Dia diam-diam menunggu Kaisar Agung Zenwu berbicara. Aku tahu banyak hal tentangmu. Suara itu terdengar lagi. Silakan bicara, Kaisar-Kaisar. Longchen memiliki banyak raguan tentang panggilan Kaisar Agung Zenwu, tetapi dia memiliki firasat kuat bahwa ini bukan hal buruk. Suara Kaisar Agung Zenwu terdengar lagi. Nada suaranya sangat tenang, atau mungkin tidak ada sama sekali. Dia berkata, kau telah bertemu dengan penguasa kota yang disalimi, kan? Benar saja, itu tentang kota orang-orang yang disalimi. Longchen teringat bahwa kebangkitan Kaisar Agung Zenwu ada hubungannya dengan kota orang yang disalimi. Iya, aku keluar dari kastil hitam hidup-hidup. Longchen tidak menyembunyikan apapun dan berkata langsung, Oh, Kaisar Agung Zenwu menghela napas panjang. Tiba-tiba dia berkata, aku tahu bahwa kamu telah mengambil jiwa Kaisar Zenwu. Itu adalah sesuatu yang telah hilang bertahun-tahun yang lalu, tetapi aku tidak menyangka itu akan jatuh ke tanganmu secara kebetulan. Bahkan, setelah aku kehilangannya, aku menyesalinya. Jika orang lain telah menemukannya, rencananya dapat terus terwujud. Tetapi sekarang setelah aku melihatmu, aku merasa lega karena tanda dan rencana yang menjadi miliknya telah dihapus dari jiwa Kaisar Zenwu. Longchen terkejut. Seperti yang diharapkan dari Zenwu Agung. Bahkan tanda penguasa kota yang dirugikan telah dihapus dari jiwa Kaisar Zenwu. Pada saat yang sama, Longchen juga tahu tentang jiwa Kaisar Zenwu. Ini adalah prosesnya. Tidak heran Zenwu Agung mencarinya. Jadi, apakah dia akan mengambil kembali roh Kaisar bela diri sejati sekarang? Tepat saat pertanyaan ini muncul di benak Longchen, Kaisar Agung Zenwu tiba-tiba berkata, Orang yang membantumu menghilangkan tanda boneka itu pasti ayahmu. Kaisar juga kenal ayahku. Longchen terkejut. Kaisar Agung Zenwu tertawa getir. Saya hanya pernah mendengar tentangnya, tetapi saya belum pernah melihatnya secara langsung. Dari sini, tampaknya Kaisar Agung Zenwu masih kagum pada Longkinglan. Longchen berpikir dalam hati, karena dia tahu betapa kuatnya ayahku, dia tidak akan menyakitiku. Dia bahkan mungkin memperlakukanku dengan sangat baik. Aku tidak perlu khawatir tentang jiwa Kaisar dan pedang pembunuh dewa yang diambil olehnya. Longchen merasa jauh lebih rileks saat memikirkan hal ini. Dia adalah pria luar biasa di generasinya. Sayangnya, emosinya aneh dan kekuatannya tidak diketahui. Dia jarang menunjukkan dirinya. Kau adalah putranya. Wajar saja kau telah mencapai begitu banyak hal di usia yang begitu muda. Kau telah bergabung dengan istana Kaisar bela diri sejatiku dan memperoleh jiwa Kaisar. Kau dan aku ditakdirkan untuk bertemu. Bolehkah aku bertanya di mana ayahmu sekarang? Pikiran Longchen berkecamuk. Motif Kaisar Agung Zen Wu tidak jelas. Ayahnya adalah sesuatu yang ia takuti. Jika ia memberitahu Longkinglan bahwa Longkinglan mungkin benar-benar telah meninggal, ia tidak akan tahu bagaimana reaksi Kaisar Agung Zen Wu. Jadi ia berpikir sejenak dan berkata, keberadaan ayahku aneh. Ia hanya muncul di hadapanku sekali dalam sepuluh tahun terakhir. Aku tidak tahu ke mana ia pergi dan aku tidak dapat menghubunginya. Jawaban ini sangat cerdik. Hal itu membuat Longkinglan menjadi orang yang ditakuti oleh Kaisar Agung Zen Wu. Dengan cara ini, Kaisar Agung Zen Wu yang aneh ini mungkin akan memiliki beberapa keraguan terhadap Longchen. Tentu saja, mungkin Kaisar Agung Zen Wu sama sekali tidak memiliki niat seperti itu. Dia hanya di sini untuk mengagumi seorang junior. Pada saat ini, Kaisar Agung Zen Wu menghela nafas. Bencana besar telah menimpa kita. Aku memanggilmu ke sini hari ini karena aku ingin kau membuang jiwa Kaisar, tetapi aku tidak menyangka ayahmu telah menghapus jejak boneka itu. Aku terlalu banyak berpikir. Namun, kau adalah kerabat dari penguasa kota yang disalimi. Aku khawatir kau akan menjadi target utamanya saat bencana itu datang. Bencana besar. Longchen tiba-tiba teringat bahwa sepuluh raja hantu telah mengambil patung kepala manusia di Kerajaan Caotik. Dia memberitahu Kaisar Agung Zen Wu tentang hal ini dan kemudian bertanya, Kaisar-Kaisar, apa hubungan penguasa kota yang dirugikan dengan bencana besar yang Anda sebutkan? Kaisar Agung Zen Wu menghela nafas. Itu adalah bagian dari mayat penguasa kota yang disalimi. Dia sudah memiliki cukup kekuatan untuk merekonstruksi tubuhnya. Dalam beberapa hari, dia akan dapat kembali ke kejayaannya yang dulu. Datanglah ke Istana Kaisar Bela Diri Sejatiku. Siapa sebenarnya penguasa kota orang-orang yang disalimi ini? Longchen terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa. Dia pastilah seorang penguasa kota di alam suci abadi. Dia melakukan kejahatan besar dan seluruh kota dibantai. Penguasa kota orang-orang yang disalimi dipotong-potong dan dipenjara di neraka abadi di dunia bawah. Orang-orang lain di kota itu juga disegel dengan seni rahasia aneh dan berubah menjadi hantu. Mereka akan dirantai seumur hidup sampai mereka mati. Penguasa kota orang-orang yang disalimi adalah tawanan alam suci abadi. Longchen menghirup udara dingin. Jadi begitulah adanya. Tidak heran dia bisa merasakan aura manusia dari hantu-hantu itu. Perubahan dalam dinasti juga membuktikan hal ini. Hantu-hantu aneh itu, dan bahkan sepuluh raja hantu besar, pastilah manusia di masa lalu. Hanya karena mereka telah disegel, mereka telah berubah menjadi makhluk-makhluk hantu ini. Jika penguasa kota yang disalimi pulih, mengingat kebenciannya terhadap alam suci abadi dan dunia, dia akan membawa malapetaka ke tiga wilayah dan sembilan alam. Aku, Kaisar Agung Zen Wu, akan menanggung bebannya. Tahukah kau mengapa? Kaisar Agung Zen Wu bertanya tanpa daya. Longchen segera bertanya, saya ingin mendengar detailnya. Suara Kaisar Agung Zen Wu terdengar dari kejauhan. Itu karena orang-orang yang mengirimnya ke dunia bawah dan menyegelnya di neraka abadi adalah golongan yang didirikan oleh para leluhur dari tiga wilayah dan sembilan alam di alam suci abadi. Kau seharusnya melihat 99 pilar penekan iblis emas dari Istana Dewa Bela diri kita. Pilar-pilar itu menekan jantung penguasa kota yang teraniaya, yang juga merupakan bagian terpenting dari tubuhnya. Jika dia meregenerasi tubuhnya, dia akan segera datang ke Istana Kaisar Agung Zen Wu kita untuk mengambil kembali jantungnya. Longchen terkejut. Dia tidak bisa tetap tenang. Jika demikian, Istana Kaisar Agung Zen Wu dan bahkan tiga wilayah dan sembilan alam akan menghadapi bencana besar jika mereka tidak dapat menghentikan kelahiran kembali penguasa kota yang disalimi. Mengingat karakter penguasa kota yang teraniaya, ia bahkan mungkin menyebabkan bencana besar. Longchen teringat berapa banyak orang yang telah mati akibat mulut para hantu di kota orang-orang yang disalimi. Apakah tidak ada cara untuk menghentikan kelahiran kembali orang itu? Longchen bertanya setelah berpikir sejenak. Pada saat yang sama, dia mengerti bahwa Kaisar Agung Zen Wu pasti punya alasan untuk menceritakan semua ini kepadanya. Mungkin dia menginginkan bantuan Longching Lan, tetapi Longchen tahu bahwa Longching Lan tidak akan muncul kali ini. Tidak ada cara lain. Dia telah mempersiapkan diri selama lebih dari seratus ribu tahun hanya untuk momen ini. Tidak ada cara untuk menghentikannya, kata Kaisar Agung Zen Wu dengan suara serak. Longchen terdiam. Sejujurnya, penguasa kota yang disalimi begitu kuat. Dia tidak tahu berapa banyak hantu yang berada di bawah komandonya. Jika hantu-hantu itu memasuki dunia, orang-orang di tiga wilayah dan sembilan alam tidak semuanya kuat. Mengingat karakteristik hantu-hantu yang memakan orang-orang untuk menjadi lebih kuat, itu mungkin benar-benar menjadi malapetaka besar bagi tiga wilayah dan sembilan alam. Jika itu terjadi, orang-orang akan berada dalam situasi yang mengerikan. Penguasa kota yang dirugikan telah disegel oleh leluhur dari tiga wilayah dan sembilan alam. Jika orang-orang penguasa kota yang dirugikan meninggal, kebencian di hatinya akan sangat besar. Pada saat itu, keinginannya untuk membalas dendam. Itu tak terbayangkan. Sebagai anggota tiga wilayah dan sembilan alam, Longchen juga merasakan tekanan yang berat. Kaisar Agung Zen Wu adalah pemimpin tiga wilayah dan sembilan alam. Mungkin hatinya bahkan lebih berat. Aku menceritakan semua ini kepadamu terutama untuk memberi tahu ayahmu. Jika kamu mampu, sampaikan pesan ini kepadanya. Pada titik ini, aku tidak punya pilihan selain memikirkan cara lain. Namun, jika kamu tidak dapat menghubungi ayahmu, maka tidak ada cara lain. Anakku, kamu lahir di tiga wilayah dan sembilan alam. Jika terjadi bencana, kamu juga harus menanggung sebagian tanggung jawab. Dalam menghadapi bencana, setiap orang memiliki tanggung jawab. Longchen tahu bahwa Kaisar Agung Zen Wu telah berusaha keras, tetapi dia benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Longqinglan. Tentu saja, dia juga memiliki beberapa koneksi dengan penguasa kota yang dirugikan. Jika penguasa kota yang dirugikan benar-benar mempersulitnya. Longchen berkata dengan suara yang jelas, Kaisar, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu ayahku, tetapi jangan terlalu berharap. Terakhir kali dia mengatakan kepadaku bahwa dia akan pergi, tetapi jika itu aku, aku pasti akan melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Hmm, bagus sekali. Kaisar Agung Zen Wu telah menerima jawaban yang memuaskan. Ia berkata, kamu berasal dari alam suci abadi dan tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Aku harap kamu dapat membuat kemajuan besar dalam beberapa tahun ke depan. Dengan bakatmu, kamu mungkin dapat membalikkan keadaan dalam beberapa tahun. Mengenai situasi tiga istana kekaisaran besar kita. Aku sudah mati. Aku hanya bertahan sampai sekarang karena masalah penguasa kota yang disalimi. Orang dari istana kekaisaran Roh Pedang itu memilih untuk bereinkarnasi dan kehilangan segalanya. Mengenai binatang raksasa dari istana kekaisaran yang sunyi itu, dia tidak pernah peduli tentang apapun. Aku rasa ketika saatnya tiba, dialah yang paling bisa kita andalkan. Kata-kata ini lebih seperti gumaman kaisar Agung Zen Wu kepada dirinya sendiri. 1459 Kelahiran kembali bukanlah hal yang mudah. Bahkan penguasa kota yang terluka akan membutuhkan beberapa tahun untuk menyelesaikannya. Waktu yang tepat tidak dapat dipastikan, tetapi dapat dipastikan bahwa ia akan tiba di istana kaisar bela diri sejati terlebih dahulu. Ini akan menjadi pertarungan sampai mati, jadi mulai hari ini, istana kaisar bela diri sejati akan bersiap untuk pertarungan itu, kaisar Zen Wu berkata dengan suara serak. Dia memberi Long Chen kesan bahwa dia berada di ambang kematian. Dia tidak tahu seberapa besar kekuatan tempur yang bisa dia tunjukkan di masa depan. Kaisar Zen Wu telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan masa hidupnya telah lama berakhir. Dia pasti akan menemukan cara untuk menunda datangnya batas waktu seribu tahun, tetapi pada saat yang sama, dia akan sangat dibatasi. Bagaimanapun, batas waktu seribu tahun ditetapkan oleh surga. Setelah itu, mereka berdua tetap diam. Long Chen mengira bahwa dia telah selesai dan hendak pergi. Namun, pada saat ini, pihak lain tiba-tiba berkata, aku ingin tahu apakah kamu tertarik dengan posisi kaisar bela diri suci. Long Chen hanya pernah mendengar tentang kaisar Zen Wu, tetapi tidak pernah mendengar tentang kaisar bela diri suci. Dia bertanya, kaisar bela diri suci, apa itu? Dari namanya, pastilah itu adalah posisi tinggi di istana kaisar bela diri sejati. Kaisar agung Zen Wu tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia berkata, kaisar bela diri suci generasi sebelumnya meninggal selama kesengsaraan Nirwana seribu tahun yang lalu. Istana kaisar Zen Wu tidak memiliki kaisar bela diri suci selama seribu tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah berdiskusi dengan tiga kehormatan bela diri dan memutuskan untuk memilih kaisar bela diri suci. Jika Anda berbalik pada saat ini dan meminta Wen Ren Xi untuk merekomendasikan Anda, perjuangkanlah sendiri. Jika kaisar Zen Wu saja begitu mengaguminya, Long Chen menduga bahwa kedudukan kaisar bela diri suci bahkan lebih tinggi dari ketiga penguasa bela diri. Melihat kebingungan Long Chen, kaisar Zen Wu berkata, kaisar bela diri suci adalah penerusku. Jika aku mati, kau akan menjadi kaisar Zen Wu yang baru. Long Chen menahan napas ketika mendengar ini. Kaisar Zen Wu Bagi orang-orang dari tiga wilayah dan sembilan alam, ini adalah posisi yang sangat tinggi. Itu melambangkan kemuliaan yang tak terbatas dan kekuatan ilahi. Long Chen telah belajar tentang domain dewa abadi, dan cakrawalannya sangat tinggi. Namun, di dalam hatinya, dia masih dipenuhi dengan rasa hormat terhadap posisi kaisar agung Zen Wu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kaisar agung Zen Wu akan sangat mempercayainya sehingga dia akan membiarkannya mengambil posisi dewa super, yang akan memberi tahu miliaran dan miliaran warga domain kekaisaran Zen Wu. Karena itu, sesaat ia tertegun. Kaisar Beladiri Suci adalah tradisi unik dari Istana Kaisar Beladiri Sejati. Bahkan Istana Kaisar Roh Pedang dan Istana Kaisar Kehancuran tidak memiliki sistem seperti itu. Mos Yaolang adalah putra kaisar kehancuran dan dengan hormat dipanggil sebagai pangeran kekaisaran. Namun, tidak ada sistem yang menetapkan bahwa pangeran kekaisaran akan menjadi kaisar kehancuran yang baru setelah kematian kaisar kehancuran. Istana Kaisar Roh Pedang bahkan tidak memiliki tradisi pangeran kekaisaran. Namun, Istana Kaisar Beladiri Sejati berbeda. Setiap generasi Kaisar Beladiri Suci sebenarnya adalah putra mahkota. Semuanya tergantung padamu. Jika kau bersedia melayani jutaan orang di wilayah kekaisaran Beladiri Sejatiku dan berani mengemban tanggung jawab besar ini, aku akan memberimu kesempatan untuk bersaing. Setiap generasi Kaisar Beladiri Suci adalah sebuah kejayaan, dan waktuku akan segera berakhir. Jika kau memiliki tekad dan ketekunan untuk mengemban tanggung jawab besar ini, dan rasa tanggung jawab ini, maka beritahu Wen Ren Si. Long Chen merenung sejenak dengan tenang. Ia mengerti bahwa jabatan Kaisar Beladiri Suci, meskipun itu berarti bahwa ia akan segera mengendalikan seluruh Istana Kaisar Beladiri Sejati, namanya akan segera menyebar sepanjang masa, dan tidak seorang pun akan berani meremehkannya, itu juga berarti tanggung jawab yang berat. Terutama dengan malapetaka yang akan segera terjadi dari penguasa kota yang dirugikan, itu berarti bahwa ia akan segera bergegas ke garis depan pertempuran. Demi wilayah Kekaisaran Beladiri Sejati, ia akan melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Ini adalah keputusan besar. Dia baru saja tiba dan fondasinya belum stabil. Dia tidak merasakan rasa memiliki terhadap Istana Kaisar Beladiri Sejati seperti yang dia rasakan terhadap wilayah Kerajaan Segudang. Oleh karena itu, dia sangat ragu-ragu. Di satu sisi, dia khawatir tidak akan mampu mengemban tanggung jawab sebesar itu. Di sisi lain, dia merasa bahwa itu adalah tugasnya. Pikirkanlah kembali. Namun, jika kau benar-benar Kaisar Beladiri Suci dari Istana Kaisar Beladiri Sejati, kupikir keempat ahli pedang besar tidak akan berani meremehkanmu lagi. Kau dan hantu tua jiwa pedang yang berenkarnasi seharusnya memiliki lebih banyak harapan. Reinkarnasi hantu tua kali ini melibatkan banyak rahasia yang tidak ku ketahui. Long Chen sedikit terkejut. Bahkan Kaisar Beladiri Sejati tidak tahu tentang rahasia yang terlibat. Mungkinkah masalah reinkarnasi lingki tidak sesederhana yang dipikirkannya? Dia benar. Jika aku bisa menjadi seseorang seperti Kaisar Beladiri Suci, aku akan menjadi yang kedua setelah satu atau lebih dari puluhan ribu orang. Aku akan mampu memimpin seluruh Istana Kaisar Beladiri Sejati dan memiliki kekuatan yang besar. Ketika aku tiba di Istana Kaisar Jiwa Pedang, tidak ada yang akan berani meremehkanku lagi. Masalah lingki dan tanggung jawab besar yang harus dipikulnya membuat Long Chen memiliki beberapa pemikiran tentang Kaisar Beladiri Suci. Tentu saja, dia masih perlu memikirkannya. Pergilah, aku harus tidur. Kaisar Beladiri Sejati menghela nafas. Begitu dia selesai berbicara, sebuah kekuatan muncul dari udara tipis dan membawa Long Chen keluar dari pusaran lima warna. Perjalanan singkat ini bagaikan mimpi. Long Chen sedikit linglung. Butuh waktu lama baginya untuk pulih dan memproses informasi yang diterimanya. Pada saat yang sama, ia merasakan tangan halus mencengkeram pergelangan tangannya dan menariknya ke jalan Kaisar Beladiri Sejati yang besar. Long Chen tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa Lin Junyao melindunginya. Kalau tidak, tekanan di sini sudah cukup untuk membuat tubuhnya runtuh. Memang, para ahli tidak bisa dipandang rendah. Lin Junyao tidak bertanya apa-apa, tetapi Long Chen melihat Wen Renzi. Lin Junyao tersenyum manis dan berkata kepada Wen Renzi, jangan gugup. Kamu bisa mendapatkan kembali kekasihmu. Wen Renzi tersenyum canggung dan terus menuntun Long Chen turun. Setelah berjalan dua langkah, Wen Renzi bertanya, Long Chen, apakah Kaisar Agung memberitahumu tentang Kaisar Beladiri Suci, yang juga dikenal sebagai Kaisar Muda? Meskipun Kaisar Beladiri Suci belum tentu lebih kuat dari tiga yang mulia Beladiri, statusnya memang hanya kedua setelah Kaisar dan di atas miliaran orang. Dikenal juga sebagai Kaisar Muda, ia adalah impian banyak ahli generasi baru. Paling tidak, setiap seniman Beladiri di bawah usia 5.000 tahun bisa menjadi Kaisar Muda. Tentu saja, mereka yang memiliki potensi dan kekuatan besar memiliki prioritas. Semakin besar potensinya, semakin besar peluangnya. Kaisar Agung berkata aku bisa memperjuangkannya jika aku mau. Long Chen mengerti bahwa dia mengikuti Wen Renzi. Sepertinya ada persaingan antara tiga Marsial Venerable. Itu tidak seharmonis yang dia bayangkan. Wen Renzi secara alami menerima Long Chen. Memiliki seseorang untuk melindunginya di Marsial God Palace adalah hal yang baik. Wen Renzi adalah orang yang baik, jadi Long Chen hanya mengikuti arus. Bagaimanapun juga, tujuannya adalah untuk berkultivasi dan menjadi lebih kuat. Kaisar Beladiri Suci adalah impian semua murid istana Dewa Beladiri. Kalian tidak perlu terlalu banyak berpikir untuk menjadi Kaisar berikutnya. Bagaimanapun, itu adalah impian semua orang. Persaingannya sangat ketat. Jika kalian ingin, ada dua lawan yang harus kalian perhatikan. Mereka adalah para ahli generasi baru Istana Kaisar Beladiri Sejati. Mereka bahkan lebih kuat dari Huang Yu. And Long Chen sangat penasaran apakah ada orang jenius seperti Wang Chen di Istana Kaisar Beladiri Sejati. Wen Renzi terkekeh dan berkata, Sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, situasi Istana Kaisar Beladiri kita mirip dengan Istana Kaisar Roh Pedang. Ada seorang seniman Beladiri muda dari Faksi Yefutu yang dikenal sebagai Dewa Beladiri Kecil. Dia dikenal sebagai ahli terkuat dari generasi baru Istana Kaisar Beladiri Sejati. Dia setenar Wang Chen dari Istana Kaisar Roh Pedang. Di bawah Dewa Beladiri Kecil, ada orang-orang yang berada di alam kesempurnaan Dao Beladiri. Mereka sangat berbakat dan memiliki berbagai garis keturunan. Ada beberapa yang setingkat dengan Huang Yu. Namun, karena gelombang ki spiritual Kaisar, situasi para jenius generasi baru telah berubah. Yefutu adalah salah satu dari tiga Marsial Venerable. Ia dikenal sebagai Slater Marsial Venerable. Hanya dengan mendengar nama ini, Long Chen dapat mengatakan bahwa dia adalah Dewa Pembantai yang tak tertandingi. Sebelum gelombang energi spiritual Kaisar, Istana Kaisar Beladiri Sejati sama dengan Istana Kaisar Roh Pedang. Ada banyak ahli. Dewa Beladiri kecil dari Faksi Yefutu adalah seorang jenius super. Gelombang energi spiritual Kaisar. Apakah seseorang berhasil melewati kesengsaraan Nirvana? Tebak Long Chen. Ini karena Wang Chen dan Mo Xiaolang sama-sama memasuki kesengsaraan Nirvana pada hari itu. Sebagai salah satu dari tiga Istana Kaisar yang hebat, Istana Kaisar Beladiri Sejati mungkin memiliki beberapa orang jenius yang terjebak di sana. Wen Ren Xi menganggup dan berkata, memang begitu. Seperti yang diharapkan, Dewa Beladiri kecil telah melewati kesengsaraan Nirvana dan melangkah ke alam kesengsaraan Nirvana, menyebabkan kekuatannya meroket. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa ada seorang gadis kecil yang tidak dikenal dari garis keturunan Lin Junyao yang juga telah melewati kesengsaraan Nirvana dan menjadi seorang kultifator alam kesengsaraan Nirvana. Kamu sangat mengenal gadis kecil ini, dia adalah saingan lamamu, dan namanya adalah Feng Zilin. Karena penampilannya, Dewa Beladiri kecil juga memiliki lawan, hehehe. Wen Ren Xi tampak seperti remaja, tetapi dia berbicara sangat dewasa. Dia, Long Chen terkejut. Ketika mereka berpisah, dia membunuh orang yang ada di tubuh Feng Zilin. Dia tidak menyangka bahwa Feng Zilin dan yang lincing akan mendapat keuntungan dari bencana. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, dia harus pergi ke tempat yang lincing. Wen Ren Xi berkata, Ya, aku tahu bahwa dia pernah menyatu dengan jiwa Beladiri ilahi. Kemudian, dia mendapat manfaat dari bencana dan memperoleh segel daunnya. Itulah sebabnya dia dapat memasuki alam kesengsaraan Nirvana dengan mudah. Tentu saja, sangat sulit bagi seniman Beladiri seperti dia untuk melewati kesengsaraan Nirvana, tetapi dia memiliki tekad untuk menanggungnya. Dia anak yang baik, dia memiliki hati yang kuat dan bahkan lebih kuat dari beberapa pria. Sekarang, anak-anak memanggilnya penyihir angin, hehehe. Itulah sebatas bantuan dao besar penggabungan jiwa kepada Feng Zilin. Dia masih harus mengandalkan dirinya sendiri untuk sisa kultifasinya. Kau bisa mengalahkan seorang seniman Beladiri Nirvana Tribulation biasa, jadi gadis kecil ini seharusnya tidak sulit untuk dihadapi. Namun, anak yang diadopsi Yefutu memiliki konstitusi khusus dan tubuh abadi yang aneh. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Dia praktis tidak bisa dibunuh. Bahkan jika kepalanya hancur, dia masih bisa hidup kembali. Kemampuan pemulihan tubuhnya jauh melampaui tubuh emas yang tak tertandingi, dan semangat bertarungnya luar biasa. Meskipun Dewa Beladiri kecil ini sedikit berotot dan berpikiran sederhana, dia tidak akan mudah dihadapi. Dan kali ini, Yefutu jelas ingin dia menjadi kaisar Beladiri suci. Oh, Longchen mengangguk. Sebenarnya dia masih ragu. Apakah dia sanggup mengemban tanggung jawab sebesar itu? Penguasa kota yang tersalimi telah mendatangkan Malapetaka. 1460. Sebenarnya, Longchen tidak terlalu tertarik pada apa yang disebut Dewa Beladiri kecil dan penyihir angin. Meskipun yang lain menginginkan posisi kaisar Beladiri suci, dia lebih peduli pada Han Yunsing. Setelah bertemu kaisar Beladiri sejati, sudah waktunya untuk segera menangani masalah ini. Ngomong-ngomong, ada beberapa hal yang sangat menarik. Orang nomor satu di generasi baru istana kaisar roh pedang bernama Wangchen, dan Dewa Beladiri kecil dari istana kaisar Beladiri sejati kita bernama Yangchen. Kamu memiliki potensi yang besar, dan namamu adalah Longchen. Mungkinkah bakatmu luar biasa karena namamu adalah Chen? Ini hanya kebetulan, dan ada begitu banyak orang di dunia. Kata, Chen terlalu sering digunakan, jadi Longchen tidak terlalu mempedulikannya. Namun, Dewa Beladiri kecil Yangchen ini memiliki nama yang sama dengannya, yang juga merupakan semacam takdir. Longchen menyadari bahwa dia akan melawan seseorang yang memiliki nama yang mirip dengannya di kehidupan ini. Sambil berbicara, Wenrensi telah membawa Longchen ke lantai 30 Pagoda Langit Cerah 5 Elemen. Sejak saat itu, dia tidak perlu membantu Longchen lagi. Dia berkata, Jingtau menunggumu di lantai 3. Pergilah ke sana dan dia akan memperkenalkanmu pada kultivasi dan kehidupan masa depanmu di Istana Dewa Beladiri. Terima kasih, Marsial Soverein. Orang seperti ini yang jarang terlihat oleh orang biasa telah melayani Longchen begitu lama hari ini. Longchen cukup bersyukur. Tiga Marsial Soverein adalah tokoh teratas di seluruh True Martial Emperor Palace. Ketika Longchen pertama kali bergabung dengan True Martial Emperor Palace, dia hanya bisa mengagumi orang-orang seperti itu. Para kultivator Nirvana Tribulation Realm juga merupakan legenda. Setelah berbicara, Wenrensi menurunkan Longchen dan menghilang. Longchen turun dari Jalan Kaisar Beladiri Sejati Sendirian. Saat ini, ada banyak orang di Jalan Kaisar Beladiri Sejati, tetapi ketika Longchen bergerak sendirian, tidak banyak orang yang memperhatikannya. Setiap lantai lebarnya sekitar 50 meter. Karena tekanan yang sangat besar, dia tidak bisa bergerak terlalu cepat. Butuh waktu lama bagi Longchen untuk kembali ke lantai tiga. Pagoda langit luas lima elemen memiliki total 99 tingkat. Semakin tinggi tingkatnya, semakin sempit ruangnya. Diameter tingkat pertama adalah 300 mil penuh, dan tingkat ketiga hanya sedikit lebih kecil. Benar saja, Wenren Jingtau sudah menunggunya. Begitu melihatnya, dia menyambutnya dengan senyum tulus, anak kecil, sambut Kaisar, ya. Longchen menganggup dan berkata, Ya, di mana Paman Nangong? Aku ingin menemuinya. Wenren Jingtau terkejut. Longchen ini benar-benar tidak sabaran, mencari Nangong Lai begitu dia kembali. Dia tersenyum dan berkata, Kamu begitu dekat dengan Nangong Lai, tentu saja aku memikirkannya. Lantai tiga adalah markas kita, dan Nangong Lai juga tinggal di sini. Aku mengatur agar kamu tinggal di sebelahnya. Ikutlah denganku. Wenren Jingtau terlihat kasar, tetapi dia cukup teliti dalam pekerjaannya. Longchen mengikuti jejaknya dan terbang maju. Tingkat pertama pagoda langit luas lima elemen kosong, tetapi mulai dari tingkat kedua dan seterusnya, tempat itu dipenuhi dengan bangunan-bangunan dari berbagai ukuran. Daerah dalam radius 150 mil adalah tempat tinggal para pengikut istana Dewa Beladiri. Tidak banyak pengikut istana Dewa Beladiri, jadi tidak ada kekurangan ruang. Wenren Jingtau memperkenalkan, meskipun pagoda langit cerah lima elemen memiliki 99 lantai, hanya 10 lantai pertama yang terbesar yang menjadi tempat para kultifator menetap. Bagaimanapun, setiap orang memiliki orang tua dan anak-anak dalam keluarga mereka. Tidak semua dari mereka dapat bertahan di lantai atas. Dimulai dari lantai ke-10, istana Dewa Beladiri menyimpan perkakas dao, roh abadi, dan teknik daois bawaan. Yang lebih penting, tempat ini adalah tempat untuk berkultifasi. Semakin tinggi Anda melangkah, semakin baik efek kultifasinya. Garis keturunan Wenren si saya biasanya berada di lantai 3. Jadi begitulah adanya. Longchen sudah memikirkan hal ini sebelumnya. Barangkali hanya ketika mereka berkultifasilah mereka dapat naik ke tingkat angkasa yang lebih tinggi. Setelah berjalan-jalan di lantai ketiga yang luas itu selama beberapa saat, Wenren Jingtau tiba-tiba berkata, Bolehkah aku bertanya apakah kaisar punya niatan untuk menjadikanmu kaisar bela diri suci? Wenren si juga menanyakan hal ini. Mungkin ini sangat penting baginya. Longchen menganggup dan berkata, Kaisar memang mengatakannya, tetapi aku perlu memikirkannya. Wenren Jingtau berkata, Kalau begitu pikirkan baik-baik. Namun, menurutku seorang pria harus memikul tanggung jawab besar ini. Bersamaan dengan tanggung jawab, kamu juga akan memiliki kekuatan dan manfaat yang besar. Kamu akan memiliki lebih banyak ruang untuk peningkatan dan sumber daya kultifasi yang patut dibanggakan. Pada saat yang sama, aku ingat bahwa setiap generasi kaisar bela diri suci dapat memiliki harta karun tertinggi. Tampaknya itu adalah artefak dao dengan delapan pola dao. Itu adalah harta karun super tertinggi. Di seluruh istana kekaisaran, tidak lebih dari empat harta karun seperti itu. Aku hanya tahu bahwa tiga yang mulia bela diri masing-masing memiliki satu. Alat dao abad pertengahan dengan delapan pola dao. Sejujurnya, ini memang sesuatu yang perlu dipikirkan. Di antara peralatan dao longchen saat ini, pedang lingki tidak memiliki tingkatan, tetapi itu yang paling mematikan. Pedang pembunuh dewa sangat kuat, tetapi sedikit lebih lambat dalam naik level. Pedang itu hanya memiliki dua pola dao. Ada pun hal-hal lainnya, itu bukan apa-apa. Perkamen sembilan pola telah memasuki tubuhnya, dan dia tidak tahu kemana perginya. Oleh karena itu, jika dia dapat memperoleh artefak dao dengan delapan pola dao, itu akan menjadi benda yang menyelamatkan nyawanya. Wen Ren Jingtau berkata, Aku tidak tahu apa alat dao keempat dengan delapan pola dao itu, tetapi aku pernah mendengar bahwa 99 kolom penjara iblis emas sebenarnya adalah satu set alat dao. Longchen hanya bisa menghela nafas melihat keajaiban istana dewa bela diri. Pagoda langit cerah lima elemen dikabarkan sebagai alat dao, dan 99 pilar penjara iblis emas juga merupakan alat dao. Saat mereka berbicara, mereka telah kembali ke kediaman mereka. Wen Ren Jingtau menyiapkan halaman untuk Longchen. Halaman itu sangat tenang dan seharusnya berada di pinggiran pagoda langit cerah lima elemen. Masuklah, Namong sudah menunggumu di dalam. Mulai hari ini, kau adalah murid istana dewa bela diri. Aku sudah memerintahkan Namong untuk memberitahumu semua pengetahuan dasar dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Kau baru di sini, jadi duduklah dulu dan biasakan dirimu dengan lingkungan sekitar. Jika ada berita, aku akan mencarimu. Longchen mengangguk. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Wen Ren Jingtau, dia pergi lebih dulu. Longchen masuk dengan bersemangat dan mendapati Namong Lai sedang duduk di pavilion di halaman, minum anggur. Ketika dia melihat Longchen, dia menunjukkan senyum tak berdaya. Tampaknya kecelakaan Han Yun Xing merupakan pukulan berat baginya. Salam, Kaisar Agung Zen Wu. Bagaimana perasaanmu? Namong Lai tersenyum, tetapi senyumnya agak pahit. Berbeda dari sikapnya yang biasanya riang. Longchen duduk di sampingnya dan berkata, jangan bicarakan ini dulu. Katakan padaku, apa yang terjadi pada paman Han. Dia sudah lama menghilang, dan mungkin dia mengalami suatu kecelakaan. Kita harus membahas cara untuk menyelamatkannya sesegera mungkin. Melihat Longchen begitu antusias, Namong Lai sangat senang. Ia mulai tenang dan mengingat apa yang telah terjadi. Ia langsung ke pokok permasalahan dan berkata kepada Longchen, ngomong-ngomong, hanya ada satu petunjuk yang tersisa. Apa itu? Longchen tampak tenang, tetapi hatinya terbakar amarah. Han Yun Xing adalah seorang tetua yang dia hormati. Jika seseorang telah menyebabkan kecelakaan terjadi padanya, tidak peduli siapa orang itu, Longchen pasti akan membuat orang itu mati dengan mengerikan. Berdasarkan karakter hantua, dia selalu menjadi orang yang sentimental, tidak seperti aku, yang tidak menganggap serius wanita. Karena hubungan sebelumnya, dia kehilangan minat dalam hubungan. Namun, beberapa waktu lalu, aku tiba-tiba menemukan bahwa dia cukup dekat dengan seorang gadis kecil, yang juga merupakan anggota Istana Wushan. Dia sangat muda, lincah, dan imut, yang sangat berbeda dari usia hantua. Berbicara secara logis, seharusnya tidak ada apapun di antara mereka berdua. Mereka pernah pergi untuk melakukan misi dan kembali sekitar sebulan yang lalu. Hantua agak aneh. Aku sudah jatuh cinta padanya, tetapi tampaknya tidak sesederhana yang kupikirkan. Dia tampak sedikit emosional selama hari-hari itu. Aku bertanya kepadanya beberapa kali, tetapi dia tidak menjawabku. Kemudian suatu hari, dia menghilang. Aku tidak tahu apakah dia meninggalkan Istana Wushan tanpa mengucapkan selamat tinggal atau mengalami kecelakaan. Oleh karena itu, menurutku gadis yang disebut, Fulinger, adalah satu-satunya petunjuk. Longchen memilah-milah pikirannya. Jika Han Yunsing ingin meninggalkan Istana Wushan, dia pasti akan memberitahu Namong Lai agar Namong Lai tidak terlalu khawatir. Mengingat karakter Paman Han, dia tidak akan pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Jadi pasti ada sesuatu yang terjadi. Dia bertanya, apa yang dilakukan gadis bernama Fulinger akhir-akhir ini? Namong Lai tahu bahwa Longchen lebih pintar darinya, jadi dia langsung ke pokok permasalahan. Dia berkata, awalnya aku tidak terlalu memperhatikannya, tetapi ku dengar Fulinger ini sepertinya ditahan oleh ayahnya. Dia tidak bisa keluar sepanjang hari. Aku tidak bisa menemuinya meskipun aku ingin. Begitukah, Longchen berpikir sejenak dan bertanya, siapa ayah Fulinger ini? Namong Lai menjawab, dia adalah Raja Kambrium dari Istana Kambrium. Ceritakan lebih banyak tentang Istana Kambrium. Longchen pernah mendengar tentang Istana Kambrium ketika dia berada di 3000 istana. Itu adalah organisasi penegakan hukum besar di Istana Wushen. Tetua tertinggi pertama sebenarnya berasal dari Istana Kambrium. Namong Lai berkata, Aula Beladiri Dingin adalah organisasi penegakan hukum Istana Dewa Beladiri, dan mereka bertanggung jawab atas hukuman Istana Dewa Beladiri. Mereka selalu bersikap tidak memihak. Aula Beladiri Dingin memiliki seorang Kepala Aula, yang berada di tahap akhir lapisan ketiga Kesengsaraan Nirvana. Ada tiga wakil Kepala Aula, yang semuanya berada di tahap awal lapisan ketiga Kesengsaraan Nirvana. Di bawah Kepala Aula, ada sepuluh Raja Beladiri Dingin, yang semuanya berada di tahap awal lapisan kedua Kesengsaraan Nirvana. Beberapa berada di tahap awal, dan beberapa berada di tahap akhir. Di bawah Raja, ada lima puluh Jendral Beladiri Dingin, yang semuanya berada di Aula Beladiri Dingin. Meskipun jumlahnya tidak banyak, mereka semua berada di alam Kesengsaraan Nirvana dan memiliki kekuatan besar. Ayah Fulinger juga merupakan salah satu Raja Kambrium. Dia berada di tahap kedua alam Kesengsaraan Nirvana. Long Chen sedikit mengernyit. Dirinya saat ini masih belum sebanding dengan ahli Nirvana Tribulation tahap kedua. Kesenjangan antara setiap tahap Nirvana Tribulation Realm sangat besar, bahkan antara tahap awal dan akhir Nirvana Tribulation Realm. Terima kasih telah menonton!